Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Rektor Uwin Hasdember Berserta jajaran Wakil Rektor Ibu Dekan ADK Dan jajaran Wakil Dekan Dan yang saya hormati pula Bapak Koordinator Prodi PPG Bapak Dr. Nino Indrianto Dan Mbak Ipah Serta kawan-kawan tim Pengelola PPG yang saya Hormati Bapak Ibu guru Peserta PPG dalam jabatan Satu ya Angkatan pertama tahun 2023 Yang semoga Selalu semangat ya Dalam mengikuti Proses PPG hingga akhir nanti Alhamdulillah Beberapa kali Bapak Ibu diikutkan Untuk mengikuti Forum-forum ilmiah ya Tujuannya untuk Pengembangan Keprofesian ya Yang kedua Bisa dijadikan nanti Untuk bahan Salah satu portfolio diukin Banyak sekali manfaatnya Dalam forum-forum seperti ini Alhamdulillah bagian Saya kali ini Terkait dengan penulisan Penelitian Tindakan Kelas ya Tugas pada loka karya Membuat proposal dan Instrumen proposal itu Kemudian nanti Laporannya akan dibuat Waktu proses PPR Langsung saja Bapak Ibu Ini beberapa Karya saya Buku ya Yang disampaikan Pak Iva tadi Yang paling Terkait dengan tema ini Adalah buku Tips dan Trik Menulis Penelitian Tindakan Kelas Ini diterbitkan di Bandung Bapak Ibu Bisa browsing saja Di Google Insya Allah Banyak Tersedia ya Kemudian untuk detailnya Bisa dicek di link Pojok Kiri bawah ini Disitu Terkait dengan Seluruh karya-karya Baik buku Jurnal dan lain-lain Oke Yang pertama Yang perlu kita rumuskan Dalam Membuat PTK itu Judul dulu Kalau judulnya clear Maka kebelakang Akan mudah ya Kalau judulnya saja salah Atau kurang tepat Itu kadang di belakang Dosen atau guru pamungnya Nanti bisa merubah Di tengah jalan Itu malah merombak lagi Oleh karena itu Dipikskan dulu hari ini Itu judulnya Judul PTK itu Cara merumuskannya Dari dua variable Yang pertama Variable Masalah Yang kedua Variable actionnya Atau solusinya Ini harus ketemu dulu Yang Bapak Ibu Fokuskan Masalah pembelajaran itu Yang mana Macem-macem masalah itu Bisa hasil belajar Minat belajar Keaktifan belajar Kedisiplinan Dan lain-lain Yang benar-benar Terkait dengan Masalah yang ditemukan Oleh Bapak Ibu Di kelas yang Dipentukan Kemudian Dari Masalah ini Ini namanya Identifikasi masalah Ketemu masalahnya Misalnya hasil belajar Kita tulis Hasil belajar dulu Kemudian Ada Setelah identifikasi Ada analisis masalah Analisis masalah itu Sebab-sebab Terjadinya Masalah hasil belajar ini Apa Bisa karena Strateginya Medianya Sumber belajar Atau yang lain Ya Sebab itu Sebab rendahnya Hasil belajar ini Misalnya Misalnya disebabkan Karena Cara Mengajar guru Terlalu monoton Berarti kaitannya Dengan Strategi Pembelajaran Atau metode Pembelajaran Nah Kalau masalahnya Disebabkan Karena strategi Pembelajaran Maka Actionnya Juga terkait Dengan strategi itu Karena monoton Pembelajarannya Maka Strateginya harus Yang lebih Inovatif Yang Apa Bisa mengatasi Masalah ini Dikaitkan Dengan Materinya apa Jadi Pemilihan Strategi Media ini Juga disesuaikan Dengan jenis Materinya Biar cocok Misalnya Ketemu ya Kita Belajar rendah Misalnya Kemudian Strategi yang cocok Misalnya Jigsaw learning Jadi gitu ya Misalnya Strategi Jigsaw learning Ditambahin Media boleh Jigsaw learning Tambahin Dengan media Misalnya Video Misalnya gitu ya Jadi Strategi Jigsaw learning Medianya video Ketemu itu Maka kita rumuskan Judulnya Judul itu Ada dua pilihan Masalahnya Di depan Atau Masalahnya Di belakang Ya Coba ini Kalau masalahnya Di depan Diawali Kata Peningkatan Peningkatan Tadi itu Hasil belajar Siswa Misalnya Peningkatan Hasil belajar Itu variable Y Masalah Atau Kalau dua Masalah Boleh Peningkatan Hasil belajar Dan minat Belajar Boleh Jadi kalau dua Masalah Kalau satu Seperti tadi itu Materinya Apa Ini komponen Yang harus muncul Materinya Apa Dimunculkan Ya Kemudian Ditambah Mapel Juga Boleh Karena ini Rumpun TAI Tukup materi Tidak apa-apa Kemudian Melalui Variable X Berarti Melalui Tadi itu Misalnya Strategi Jigsaw Learning Berarti Melalui Strategi Jigsaw Learning Misalnya Pada Siswa Kelas Sekian Dan Dan seterusnya Ini Pilihan Yang pertama Pilihan Yang kedua Strateginya Ditaruh Di depan Variable X Ditaruh Di depan Jadi Diawali Kata Penerapan Penerapan Strategi Jigsaw Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Misalnya Masalahnya Tadi itu Materi Apa Dan seterusnya Nah Boleh Tidak Hanya Menggunakan Apa Namanya Metode Atau Strategi Boleh Media Boleh Misalnya Kalau Media Diawali Kata Bukan Penerapan Kalau Media Karena Benda Berarti Pemanfaatan Atau Penggunaan Jadi gitu Pemanfaatan Media Misalnya PowerPoint Interaktif Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Dan seterusnya Jadi itu Pilihannya Kalau masalah Di depan Peningkatan Kalau Strategi Atau Metode Penerapan Kalau Media Pemanfaatan Atau Penggunaan Kata Awalnya Seperti Itulah Komponennya Harus Muncul Ini Nah Kemudian Tahun Pelajaran Karena Ini Untuk Persiapan PPL Nanti PPL Itu pada Tahun Pelajaran 2023-2024 Maka Semuanya Harus Pakat Tahun Pelajaran Diisi 2023-2024 Jadi Bulan Agustus Yang Akan Datang Itu Judul Clear Nanti Dirumuskan Kemudian Dikonsultasikan Nanti Bersama-sama Sekarang Terkait Dengan Sistematika PTK Ini Bagian Awal Di Laporan PTK Nanti Seperti Ini Komponennya Saya Kira Format Terkait Dengan Sampung Dan Lain-lain Ini Sudah Dibagikan Kepada Para Beserta Semua Kemudian Langsung Bagian Proposal Jadi Proposal PTK Itu Bagian Dari Laporan PTK Secara Keseluruhan Proposal PTK Itu Sebenarnya Terdiri Dari Bab Satu Bab Dua Dan Bab Tiga Tapi Di Proposal Nanti Tidak Perlu Ditulis Bab Cukup A Judul B Latar Belakang Dan Seterusnya Seperti Format Yang Diberikan Kepada Peserta Semua Ini Seperti Ini Format Bap Satu Kalau Dilaporan Nanti Dibuat Bab Satu Pendahuluan Isinya Latar Belakang Masalah Latar Belakang Masalah Itu Mengantarkan Pembaca Mengapa Memilih Judul Atau Penitian Itu Biasanya Paragraf Pertama Dan Kedua Itu Isinya Terkait Dengan Kondisi Ideal Atau Normatif Misalnya Bapak Ibu Mengajar PAI Di Kelas 7 Ya Misalnya Berarti Disini Terkait Dengan Pentingnya Pembelajaran PAI Di SMP Ya Di Kelas 7 Dijelaskan Satu Atau Dua Paragraf Dijelaskan Nah Kemudian Difokuskan Kepada Materi Apa Disitu Yang Ingin Kita Angkat Masalah Pada Materi Apa Lebih Fokus Lagi Tadi Mapel Kelas 7 Dijelaskan Kemudian Fokus Lagi Pada Pembelajaran Tentang Ini Itu Tujuannya Apa Misalnya Ruang Lingkupnya Apa Masih Masih Kondisi Ideal Nah Itu Paragraf Ketiga Kemudian Paragraf Selanjutnya Terkait Dengan Kondisi Masalah Yang Ditemukan Jadi Bapak Ibu Disitu Justice Saja Disitu Kondisi Ideal Seperti Ini Namun Realita Ditemukan Misalnya Berdasarkan Observasi Awal Berdasarkan Pre-test Atau Assessment Awal Ditemukan Hasil Belajar Siswa Di Kelas 7 SMP Ini Masih Kategori Rendah Tidak Tidak Hanya Mengatakan Itu Buktinya Apa Dijelaskan Hal Itu Dibuktikan Dari Sekian Siswa Yang Mendapatkan Nilai Di Atas KM KM TP Sekian Sekian Seterusnya Itu Dijelaskan Satu Paragraf Masalahnya Nah Kemudian Setelah Masalahnya Rendahnya Hasil Belajar Paragraf Berikutnya Di atas Belakang Itu Sebab Terjadinya Masalah Itu Masalah Tersebut Disebabkan Karena Ini 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 Nah Dijelaskan Satu Paragraf Setelah Itu Baru Dijelaskan Actionnya Oleh Karena Itu Peneliti Menerapkan Strategi Jigsaw Learning Untuk Mengatasi Masalah Itu Dan Seterusnya Baru Pentingnya Apa Namanya Mendesaknya Penelitian Ini Untuk Dilakukan Itu Apa Penelitian Ini Mendesak Untuk Dilakukan Atau Penting Untuk Dilakukan Karena Apa Dijelaskan Nah Itu Latar Belakang Masalah Isinya Seperti Itu Nah Ini Jangan Sampai Beberapa PTK Yang Saya Lihat Itu Hanya Dua Paragraf Ya Kurang Minimal Ya Dua Halaman Ini Untuk Latar Belakang Masalah Kemudian Bagian B Identifikasi Masalah Ini Terkait Dengan Permasalah Identifikasi Masalah Itu Isinya Langsung Aja Satu Masalah Masalah Apa Dua Masalah Apa Semua Disebutkan Hasil Belajarnya Minat Belajarnya Kemudian Bukti-bukti Nilainya Seperti Apa Dijelaskan Diidentifikasi Masalah Dari Semua Masalah Itu Misalnya Misalnya Nyebutkan Lima Dari Seluruh Masalah Itu Masalah Akar Masalahnya Itu Apa Dijelaskan Akar Masalahnya Yaitu Rendahnya Hasil Belajar Oleh Karena Itu Peneliti Memfokuskan Pada Masalah Terkait Dengan Rendahnya Hasil Belajar Habis itu Difokuskan Kemudian Rumusan Masalah Rumusan Masalah Ini Ya Dibuat Dua Boleh Satu Boleh Tergantung Masing-masing Guru Misalnya Tadi Itu Peningkatan Hasil Belajar Materi Ini Melalui Strategi Jigsaw Learning Dan Berarti Rumusan Masalah Kalau Dua Yang Pertama Menjelaskan Bagaimana Penerapan Jigsaw Learning Pada Pembelajaran Itu Yang Kedua Bagaimana Peningkatan Hasil Belajar Melalui Strategi Jigsaw Learning Kalau Dua Seperti Itu Kalau Satu Boleh Bagaimana Peningkatan Hasil Belajar Melalui Strategi Jigsaw Learning Dan Seterusnya Itu Kalau Satu Kalau Masalahnya Dua Masalahnya Dua Tadi Hasil Belajar Dan Minat Belajar Misalnya Dibuat Dibuat Rumusan Masalah Berdasarkan Masalah Ini Boleh Misalnya Satu Bagaimana Peningkatan Hasil Belajar Dan Seterusnya Yang Kedua Bagaimana Peningkatan Minat Belajar Dan Seterusnya Boleh Seperti Itu Variasi Yang Bapak Ibu Boleh Bapak Ibu Pilih Diawali Kata Bagaimana Itu ya Rumusan Masalah Kemudian Cara Memecahkan Masalah Ini Berarti Nyambung Kelatar Belakang Tadi Peneliti Menggunakan Dalam Penelitian Ini Peneliti Menggunakan Action Atau Pemecahan Masalah Berupa Strategi Jigsaw Dengan Media Video Misalnya Begitu Dijelaskan Disini Keunggulan Keunggulan Atau Alasan Mengapa Memilih Metode Atau Media Itu Dijelaskan Alasan Itu Sebutkan Aja Keunggulan Keunggulannya Atau Kelebihan Kelebihannya Cari Teorinya Boleh Di Googling Aja Misalnya Kelebihan Strategi Jigsaw Learning Atau Kelebihan Atau Keunggulan Media Video Masukkan Disitu Jadi Satu kalimat Kita membuat Sendiri Dengan Bahasa Sendiri Kemudian Dilengkapi Dengan Teori Itu Cara Pemecahan Masalah Nah Tujuan Penelitian Itu Nyambungnya Ke rumusan Masalah Kalau Rumusannya Tadi Satu Tujuannya Satu Kalau Rumusan Masalahnya Dua Tujuannya Dua Tinggal Dikopi Dari Rumusan Masalah Diganti Kata Awal Bagaimana Diganti Mendeskripsikan Gitu Boleh Tadi Itu Misalnya Kalau Yang Bagaimana Peningkatan Hasil Belajar Dan Seterusnya Tinggal Dikopi Disini Mendeskripsikan Peningkatan Hasil Belajar Dan Seterusnya Jadi Gitu Ini harus sama Rumusan Jumlah Rumusan Dan Tujuan Harus sama Nah Manfaat Manfaat Ini Harus Dirinci Tidak Hanya Global Jadi Satu Dirinci Misalnya Manfaat Bagi Kepala Sekolah Apa Manfaat Bagi Guru Apa Manfaat Bagi Siswa Apa Juga Manfaat Bagi LPTK Kampus Juga Tidak Apa Dirinci Seperti Itu Oke Manfaat Saya kira Banyak Contohnya Kemudian Definisi Istilah Ini yang Sering Kali Salah Definisi Istilah Itu Mendefinisikan Variable Yang ada Di Judul Bukan Definisi Kata Ingat Ya Gak Usah Satu Peningkatan Yang dimaksud Peningkatan Apa Tidak Perlu Itu Tidak Perlu Didefinisikan Tadi Itu Peningkatan Hasil Belajar Berarti Satu Yang Didefinisikan Hasil Belajar Yang Kedua Apa Metode Jigsaw Learning Yang Ketiga Materinya Boleh Tiga Itu Cukup Definisi Istilah Itu Batasannya Maksudnya Gak Usah Teori Tapi Menurut Peneliti Sendiri Definisi Istilah Misalnya Satu Hasil Belajar Yang Dimaksud Hasil Belajar Atau Hasil Belajar Yang Dimaksud Dalam Penelitian Ini Adalah Blah 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 Yang Diukur Dari Hasil Belajar Ini Meliputi Apa Yang Diukur Misalnya Melalui Assessment Asessment Jenisnya Apa Disebutkan Disitu Gak Usah Teori Kemudian Yang Kedua Misalnya Strategi Jigsaw Learning Strategi Jigsaw Learning Yang Dimaksud Dalam Penelitian Ini Apa Jelaskan Misalnya Langkah-langkahnya Seperti Apa Singkat Saja Dijelaskan Singkat Saja Ini Intinya Batasannya Materi Materi Tentang Misalnya Solat Berjamaah Materi Yang Dijadikan Fokus Dalam Penelitian Ini Adalah Terkait Dengan Solat Jamaah Di Dalamnya Meliputi Pengertian Rukum Saran Dan Tata Cara Solat Jamaah Itu Nanti Detailnya Akan Dijabarkan Di Lampiran Terkait Dengan Materinya Ini Batasan Dua Paragraf Variable Dua Paragraf Yang Dimaksud Apa Batasan Indikatornya Atau Komponennya Apa Ini Bab Satu Kalau Diloporan PTK Kemudian Lanjut Di Bab Dua Kajian Pustaka Kajian Pustaka Yang Benar Karena Masih Banyak Kajian Kepustakaan Yang Benar Pustaka Satu Kajian Terdahulu Atau Penelitian Terdahulu Ini Bapak Ibu Cari Penelitian Yang Memiliki Kemilipan Judul Ini Boleh Dari Skripsi Tesis Desertasi Atau Jurnal Atau PTK Yang Sudah Dipublikasikan Bapak Ibu Browsing Aja Di Google Terkait Dengan Judulnya Cara Mencarinya Ini Jangan Ditulis Persis Dengan Judul Tapi Variablenya Tadi Itu Variable X Jigsaw Learning Cari Di Google Penelitian Tentang Jigsaw Learning Itu Yang Paling Baru Yang Paling Baru Itu Lima Tahun Terakhirlah Jadi Ini Disajikan Yang Disajikan Minimal Lima Judul Lima Penelitian Terdahulu Urutannya Sesuai Dengan Tahun Dari Tahun Yang Paling Luas Sampai Tahun Yang Paling Mudah Jadi Begitu Misalnya Satu Nama Penulisnya Dalam Kurung Tahunnya Dalam Kemudian Judulnya Kemudian Hasil Penelitiannya Apa Cari Lihat Di Abstrak Di Abstraknya Tinggal Dipindah Ke Sini Satu Dua Tiga Empat Lima Nah Setelah Menjabarkan Menyajikan Lima Penelitian Terdahulu Materinya Dijelaskan Setelah Menjabarkan Lima Kemudian Dijabarkan Perbedaannya Apa Kemudian B Kajian Teori Kajian Teori Ini Lebih Baik Lihat Di Definisi Istilah Tadi Ada Tiga Misalnya Hasil Belajar Kemudian Yang Kedua Strategi Jikseleneng Yang Yang Ketiga Yang Ketiga Materinya Dikopi saja Dipindah ke sini Baru disini Dijelaskan Menurut Teori-teori Jadi Kalau Variablenya Ada Tiga Misalnya Yang Apa Namanya Kata kuncinya Ada Tiga Disini Menjabarkan Tiga Yang Paling Enak Pertama Hasil Belajarnya Hasil Belajar PAI Kelas Tujuh Jebarkan Teori-teorinya Menurut Para pakar Kemudian Yang Kedua Strategi Jikseleneng Jelaskan Dulu Yang Paling Banyak Penjelasannya Tentang Aksinya Strategi Jikseleneng Pengertiannya Apa Tujuannya Apa Langkah-langkahnya Kemudian Kelebihan Kekurangannya Dan seterusnya Seperti itu Kemudian Batasan Materinya Materinya Apa Dijelaskan Disitu Nah Dalam Kajian Teori Di akhir Sub-kajian Teori Jangan Berhenti Dikutipan Menjelaskan Menurut A Menurut B Menurut C Menurut D Di paling bawah Dari Paparan Teori tersebut Dapat Dianalisis Atau Disimpulkan Begini Jadi begitu Jangan berhenti Dikutipan Itu kan Ramu Jamu Hanya Taruk Taruk Begitu Jangan Jadi Di bawah Itu Dikasih Analisis Penulis Ini Ini Kajian Tidak Sekarang Sebab Tiga Metode Penelitian Pendekatan Dan Jenis Penelitian Semuanya Menggunakan Jenis Penelitian Action Research Atau Penelitian PTK Ada Jenis Kualitatif Ada yang Kuantitatif Ada R&D Ada Mixed Nah Disini Tegaskan Menggunakan Jenis Action Research Yang Modelnya Banyak Menurut Lewin Menurut Macem-macem Yang penting Jenisnya Itu Kemudian Lokasi Waktu Dan Subjek Penelitian Lokasinya Dijelaskan Alamatnya Dimana Waktunya Ini Waktu Ini Waktu Pelaksanaan PPL Tolong Jadi Penelitian Ini Dilaksanakan Mulai Tanggal Sekian Sampai Tanggal Sekian Tulis Sama Dengan Tanggal PPL Nanti Lebih Baik Dirinci Siklus Satu Tanggal Sekian Siklus Dua Tanggal Sekian Boleh Tapi Karena Ini Proposal Proposal Kasih Buat Rentang Saja Karena Ini Belum Ketemu Pelaksanaannya Kalau Dilaporan Nanti Sudah Ditegaskan Tanggal Pelaksanaannya Yang Sesungguhnya Kalau Subjek Ini Adalah Siswanya Dijelaskan Disitu Siswa Yang Menjadi Subjek Penelitian Ya Berapa Anak Misalnya 20 Siswa Terdiri Dari 10 Laki-laki 10 Perempuan Itu Dijelaskan Seperti itu Ini Sesuai Kondisi Real Apa Bukan Memilih Sebagian Siswa Tapi Seluruh Siswa Yang Ada Di Kelas Itu Jangan Dipilih Meskipun Banyak Tulis Banyak Prosedur Penelitian Ini Biasanya Kasih Gambar Gambar Plan Perencanaan Kemudian Perlaksanaan Atau Perlaksanaan Observasi Dan Refleksi Jadi Prosedur Penelitian PTK Itu Empat Itu Perencanaan Perlaksanaan Observasi Dan Refleksi Itu Dijelaskan Disini Nah Baru Ini Perlaksanaan Siklus Rencana Melaksanakan Siklus Ini Dua Siklus Minimal Dua Siklus Siklus Satu Tahap Perencanaannya Seperti Apa Jelaskan Pelaksanaannya Berarti Langkah-langkah Pembelajaran Tadi Itu Jelaskan Jadi Refleksi Yang Direfleksi Apa Refleksi Itu Mencari Kelebihan Dan Kekurangan Pembelajaran Siklus Satu Itu Yang Direfleksikan Apa Jadi Itu Pelaksanaan Siklus Penelitian Siklus Dua Apa Yang Dilaksanakan Jadi Seperti Itu Nah Teknik Pengumpulan Data Ini Teknik Pengumpulan Data Bisa Observasi Angket Observasi Wawancara Kemudian Dokumentasi Tambah Apa Namanya Penyebaran Angket Atau Yang Lain Yang Digunakan Instrumennya Yang Benar-benar Digunakan Instrumen Observasi Instrumen Wawancara Instrumen Angket Kemudian Instrumen Ini Tes Apa Asesmennya Itu yang Digunakan Dijelaskan Disitu Menggunakan Instrumen Apa Analisis Data Menggunakan Analisis Kuantitatif Sederhana Jadi Begitu Yang Dicari Kalau Dalam PTK Kan Enggak Usah Keproduk Moment Cukup Mencari Rata Misalnya Skor Kerolean Dibagi Skor Maksimal Kali 100 Cukup Itu Yang Dicari Analisis Yang Digunakan Jadi Keaptahan Data Yang Menggunakan Misalnya Triangulasi Atau Yang Lain Silahkan Banyak Jenisnya Indikator Keberhasilan Ini Kalau Yang K13 KKM Istilahnya KKM Jadi Dikatakan Berhasil Jika 85% Siswa Mencapai Nilai Di atas KKM Kan Begitu Kalau Sekarang Namanya KMTP Sama Secara Umum Sama Hanya Cara Menghitungnya Yang Berbeda Itu Namanya Indikator Keberhasilan Harus Jelas Ukurannya Prosentasenya Harus Jelas Dikatakan Berhasil Jika 80% Siswa Mendapatkan Nilai Di atas KMTP Jadi Seperti Itu Atau Di atas Apa Namanya Indikator Keberhasilan Ini Bab Tentang Proposal Penelitian Atau Bab 123 Kemudian Nanti Mbak Iva Sampai Jam Berapa Jam Berapa Pak Nino Jam Sampai Jam 10 Sampai Jam 10 Pak Imron Pelan-pelan Saja Mungkin Sambil Praktek Pak Imron Biar Ini Teman-teman Apa Lebih Memahami Oke Sambil Sambil Contohnya Ya Contohnya Contohnya Saya itu Ngumpulkan Contoh Proposal Ya Contoh Proposal Aja Karena Ini Besok Besok Hari Ini Yang Ngerjakan Proposal Contoh Proposal Bentar Contoh Proposal Nah Nanti Bapak Ibu Membuat Seperti Ini Ini Komponen Judul Yang Benar Tadi Itu Ya Peningkatan Kalau Ini Masalahnya Di Depan Berarti Peningkatan Apa Materinya Apa Melalui Kalau Ini Menggunakan Media Bapak Ibu Boleh Menggunakan Metode Atau Digabung Metode Dan Media Boleh Biar Enggak Semuanya Mayoritas Itu Apa Kalau Saya Lihat Menggunakan Metode Demonstrasi Semuanya Begitu Yang Yang Agak Variatif Yang Agak Inovatif Yang Dipilih Media Kemudian Pada Kelas Berapa Tahun Pelajaran Ini 2023-2024 Ya Pak Panindo Benar ya Biasragam 2023-2024 Oke Kemudian Seperti ini Pengantar Saya Kira Sudah Ada Di Ini Di Format Yang Dibagikan Nah Atas Belakang Masalah Yang Pertama Tentang Tadi Itu Yang Saya Jemberkan Pentingnya Pembelajaran Itu Apa Dijelaskan Seperti Ini Nah Kemudian Setelah Pentingnya Ini Masih Tentang Kondisi Ideal Nah Baru Permasalahannya Setelah Kondisi Ideal Ladi itu Ada Sekitar Empat Paragraf Baru Permasalahannya Apa Permasalahan Ditemukan Disini Mengatakan Bahwa Siswa Minat Belajarnya Rendah Dampaknya Rendah Hasil Belajarnya Rendah Tapi Tidak Hanya Mengatakan Itu Disertakan Dengan Datanya Dari Ada 14 Siswa Atau 45 Siswa Yang Belum Mencapai KKM 17 Siswa Di atas KKM Nah Boleh Disajikan Seperti Ini Dikasih Realnya Data realnya Boleh Dilampirkan Boleh Ditaruh Disini Boleh Dilampirkan Di Lampiran Nanti Seperti Ini Kemudian Rendahnya Hasil Belajar Itu Disebabkan Apa Kemudian Langsung Action Apa Oleh Karena Itu Menggunakan Action Kalau Disini Media Berbasis Website Canva Ya Seperti Seperti Ini Nah Kemudian Permasalahnya Identifikasi Masalah Itu Menjelaskan Masalah Masalahnya Contohnya Seperti Ini Kemudian Rumusan Masalah Ini kan cari Yang sederhana Model yang Satu Satu Rumusan Masalah Boleh Dua Yang penting Konsisten Bapak Ibu Rumusannya Dua Tujuannya Dua Sampai Kesimpulannya Nanti juga Dua Harus Konsisten Cara Memecahkan Masalah Menggunakan Metode Kanva Ini yang Kurang Lengkap Disini Dijelaskan Apa Namanya Ini kan Cuma singkat Media ini Dipilih Karena Memiliki Banyak Keunggulan Dijelaskan Secara Lebih Detail Keunggulannya Apa Menurut teori Juga boleh Tambah Di bawahnya Tadi Tujuannya Lumusannya Satu Tujuannya Satu Manfaat Nah Ini Kemudian Definisi Istilah Ini Kurang Ada yang kurang tepat Sebenarnya Tadi yang saya jelaskan Yang Pertama Dijelaskan Apa Maksudnya Yang kedua Tambah Yang kedua Batasannya Apa Jadi seperti itu Oke Kemudian Ini materinya Gak perlu Ditaulis ini Kalau materi Sebenarnya Poin-poinnya Saja Boleh Materinya Nanti Dilampirkan Oke Kemudian Kajian Bustaka Seperti ini Atau Kajian Terdahulu Nah Yang saya Jelaskan Tadi Nama Tahun Judul Kemudian Hasil Penintiannya Apa Ini Bisa Skripsi Tesis Maupun Jurnal Bapak Ibu Silahkan Download Aja Yang Dicari Adalah Kesamaan Action Karena Sama-sama Menggunakan Aplikasi Kanva Jadi Semua Penintian Terdahulu Yang terkait Dengan Itu Jelaskan Hasilnya Apa Kedua Sama Sama-sama Kanva Kemudian Yang ketiga Beda peniti Tapi Ada Kesamaan Judul Nah Kemudian Dijelaskan Perbedaannya Bapak Ibu Dari Beberapa Penintian Terdahulu Di sini Perbedaan Persamaannya Dijelaskan Yang paling Penting Adalah Perbedaannya Dibuat Tabel Seperti Ini Lebih Baik Perbandingan Penintian Jadi Judul Persamaan Perbedaan Yang paling Penting Ini Harus Dijelaskan Lebih Detail Perbedaannya Oke Nah Kemudian Kajian Teori Terkait Dengan Judul Tadi Ini Langsung Skip Ini Kajian Teori Ini Hanya Paparan Teori Ya Ini Materinya Dijelaskan Juga Singkat Singkat Tidak Bapak Oke Sebentar Metode Yang Penting Contoh Metode Bab Tiga Metode Banyak Sekali Ini ya Bapak Ibu Tidak Usah Terlalu Banyak Tidak 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 Jenis Penelitianya Ini Bapak Ibu Semuanya Menggunakan Action Research Action Research Sebanyak Dua Siklus Nanti Dua Siklus Itu Maksudnya Penerapan Modul Ajar Waktu Di BPL Nanti Jadi Seperti Itu Action Research Dijelaskan Ini Menurut Chemist And Tegar Ini Dijelaskan Dikasih Gambar Kalau Gambar Ini Boleh Tadi Itu Ditaruh Di Prosedur Penelitian Terus Dijelaskan Perencanaan Perlaksanaan Seperti Apa Observasi Dan Refleksi Empat Ini Sudah Semua Action Research Tahap Ini Kemudian Lokasi Waktu Jelaskan Seperti Ini Contohnya Jadi Bukan Kira-kira Bukan Kira-kira Tapi Waktu Yang Benar-benar Diterapkan Nanti Jadi Otomatis Semuanya Ini Beserta seragam Terkait Dengan Waktu Itu Prosedur Penelitian Menjelaskan Tadi Empat Tahapan Rencana Perencanaannya Kemudian Pelaksanaannya Kemudian Observasi Dan Refleksi Nah Untuk Untuk Ini Untuk Siklus Satu Siklus Dua Langkah-langkahnya Dijelaskan Pada Pelaksanaan Siklus Pada Sub Judul sendiri Kalau sekarang Kalau ini Yang dulu Masih gabung Ke Sub Yang lain Nah Kemudian Teknik Pengumpulan Data Seperti ini Teknik yang Bapak-Ibu Gunakan Kalau disini Menggunakan Lembar Observasi Dokumentasi Pengukuran Tes Nanti Ditambah Lagi Lembar Instrumen Menggunakan Angket Menggunakan Assessment Yang lain-lain Dijelaskan Disitu Instrumennya Kalau ini Yang dulu K13 Isi lapus RPP Kalau dulu Kalau sekarang Menggunakan Modul Ajar Kemudian Instrumen yang lain Observasi Lembar Observasi Kalau ini Apa namanya Assessment Formatif Dan Sumatif Kan begitu Kalau di Burmer Nah Ini dijelaskan Rijanya Kalau disini Pakai soal Urayan 10 soal Teknik Analisis Seperti ini Gak usah Panjang-panjang Rumusnya Rumusnya Hanya Seperti ini Mencari Prosentase Atau Ketutasan Belajar Jadi seperti itu Nah Kemudian Kalau di Proposal Cukup Disitu Langsung Daftar Pusaka Bapak Ibu Ini Indikator Keberhasilan KKM Kalau ini Pakai nilai KKM 60 Berarti 80% Di atas Nilai 85% Di atas Nilai 60 Dikatakan Kuntas Dikatakan Berhasil Kalau berhasil Siklus Dihentikan Jadi begitu Kalau tidak berhasil Maka dilanjut Pada siklus Berikutnya Jadi seperti itu Nah Baru langsung Daftar Pustaka Penulisannya Seperti ini Ada Tutorial Khusus Terkait Dengan Penulisan Daftar Pustaka Nanti bisa Dishare Ini terkait Dengan Proposal Kalau terkait Dengan Bab 45 Singkat-singkat Saja Karena ini Nanti Akan Diterapkan Dibuat Waktu Membuat Laporannya Setelah Ketika BPL Bab 4 Hasil Penelitian Nah Kemudian Poinnya Terkait dengan Deskripsi Objek Penelitian Ini Bapak Ibu Gambarkan Kondisi Kondisi Lembaga Masing-masing Bisa Visi Misinya Kondisi Guru Kondisi Siswa Dan Kondisi Siswa Yang ada Di kelas Yang Bapak Ibu Ajar Jadi Tidak Terlalu Luas Juga Dibatasi Pada Kondisi Siswa Atau Kondisi Kelas Yang Dijadikan Subjek Penelitian Ini Poin A Ini Tidak Usah Banyak Satu Halaman Cukup Kemudian Hasil Penelitian Menjelaskan Siklus Satu Siklus Dua Isinya Siklus Satu Apa Tadi Itu Perencanaan Pelaksanaan Refleksi Eh Perencanaan Pelaksanaan Observasi Dan Refleksi Siklus Dua Juga Sama Perencanaan Pelaksanaan Observasi Dan Refleksi Sama 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 Seperti Tadi Cuman Kalau tadi Kan Rencana Pelaksanaannya Kalau Ini Adalah Hasil Pelaksanaannya Di bagian Pelaksanaan Di bagian Observasi Itu disajikan Data-datanya Nilai-nilainya Kalau nilai-nilainya Sajikan disini Tabel Ya disini Isinya tabel Grafik Boleh Dicantumkan Semua disini Nah Nanti ada Contohnya Sebenarnya Kemudian Eh Sorry Oh ini ya Eh Kemudian Siklus Dua Sama Isinya Jadi gitu Nah Di Refleksi Ini yang paling penting Bapak Ibu Di refleksi Refleksi Itu Isinya Pertama Mencari Kelebihan Proses Pembelajaran Di situ Satu itu apa Kelebihannya Apa Kekurangannya Apa Dijabarkan Disitu Kekurangannya Itu Atau Kelemahannya Itu Bisa Dari faktor Strateginya Medianya Apa Cara guru Ngajarnya Kemudian Kondisi siswa Waktu itu Misalnya Ramai Jatuhkan aja Ketika Pembagian Kartu Yang Dibagikan oleh Guru Siswa Gaduh Disajikan Di refleksi Ini secara Detail Sudah Misalnya Yang hadir Ternyata Tidak sesuai Dengan Yang direncanakan Misalnya Disajikan disini Oleh karena itu Akan Diperbaiki Pada Siklus Satu Perbaikan Pada Siklus Dua Perbaikannya Itu Menyesuaikan Dengan Kelemahan Yang ditemukan Pada Siklus Satu Itu Disesuaikan Misalnya Anak-anak Tidak fokus Karena tidak ada Gambar Yang ditampilkan Berarti Di Siklus Dua Ditambah Dengan Media Gambar Jigsaw Lening Tambah Dengan Media Gambar Misalnya Begitu Nah Jadi Kondisi Pelaksanaan Siklus Dua Tergantung Kelemahan Di Siklus Satu Jadi Begitu Nah Kemudian Pembahasan Penelitian Ini adalah Temuan-temuan Yang ada Di Siklus Satu Dan Dua Temuannya Apa Digabung Dengan Teori Hal itu Sesuai Dengan Teorinya Siapa Cari Di Google Banyak Ini Teori-teorinya Jadi Menyajikan Temuannya Atau Ringkasan Temuan Di Siklus Satu Dua Disajikan Disini Kemudian Dikaitkan Ditambah Dengan Teori Jadi Seperti Itu Nah Bab 5 Itu Isinya Simpulan Tadi Itu Kalau Rumusannya Dua Tujuannya Dua Simpulannya Juga Harus Dua Harus Konsisten Dengan Itu Contohnya Contoh Simpulan Jadi Temuannya Panjang Simpulannya Itu Jangan Bukan Dikopi Dari Bab 4 Dikopi Paste Ke Simpulan Bukan Tapi Di Di Beringkas Bahasanya Di Beringkas Dan Harus Ada Datanya Misalnya Prosentase Dicantupkan Prosentasenya Atau Jumlah Siswa Yang Tuntas Atau Seperti Apa Harus Berbasis Data Jadi Tidak Ada Disini Bahasa Apa Namanya Bahasa Konsep Atau Bahasa Harapan Terima Tidak 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 Dari Itu Diharapkan Seharusnya Begini Tidak Ada Di Kesimpulan Bahasa Seperti Itu Kemudian Saran Sesuai Dengan Manfaat Di Bagian Bab 1 Tadi Harus Nyambung Saran Itu Diawali Kata Bagi Guru Kepada Guru Diawali Kata Hendaknya Atau Sebaiknya Jadi Dua Kata Itu Pilihannya Hendaknya Atau Sebaiknya Guru Begini Ini Guru Berarti Untuk Seluruh Guru Di Sekolah Itu Jangan Pakai Kata Yang Terlalu Terlalu Keras Misalnya Harus Melaksanakan Ini Sebaiknya Atau Hendaknya Begitu Juga Yang Lain Ini Lampiran 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 Ini Akan Dilengkapi Nanti Di Laporan Penelitian Jadi Ini Yang Paling Penting Sebenarnya Lampirannya Kalau Kan Modul Ajar Setiap Siklus Dilampirkan Instumen Observasi Yang Bapak Ibu Telah Buat Ini Oh Nanti Di Instumen Tugas 11B Ini Dipuat Instumen Observasinya Instumen Wawancaranya Angketnya Ini Dilampirkan Kemudian Kemudian Ini Baru Hasilnya 6 Lampiran 6 Kebawah Ini Nanti Hasil Bukti Pelaksanaannya Misalnya Hasil Observasi Berarti Checklist Atau Catatan Observasi Siklus 1 Dan 2 Hasil Belajar Ini Misalnya Nilai Siswa Siklus 1 Dilampirkan Lekapannya Lekapan Siswa Siklus 2 Dilampirkan Nah Baru Bukti Bukti Pelaksanaannya Ini Bisa Dibuktikan Dengan Surat Ijin Penelitian Dari Kepala Sekolah Kemudian Dokumentasi Foto 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 Ini Bukan Foto Selfie Bapak Ibu Tapi Foto Pelaksanaan Pembelajaran Siklus 1 Dilampirkan Siklus 2 Dilampirkan Nah Jadi itu Foto Pelaksanaan Siklus Kemudian Hasil Kerja Siswa Ini Contohnya Jangan Semua Dulu Ada yang Melampirkan Semua Siswa Dikumpulkan Itu Sampai Sekitar 400 Halaman Jadi Jangan Contoh Yang tertinggi Terendah Hasil Kerja Siswa Coletan Coletannya Siswa Pasti Dilampirkan Nah Ini Ini Lembar Penilaian Mulai Judul Sampai Terakhir Yang Dinilai Ini Bisa Bapak Ibu Lihat Di Format Yang Dibagikan Ada Yang Dinilai Ini Ini Kemudian Ini Beberapa Tutorial Untuk Pengembangan Dari materi Yang saya Sampaikan Kali Ini Nanti Yang Paling Penting Ini Cara Membuat Kutipan Cara Membuat Daftar Pustaka Juga Ada Oke Mungkin Ini Paparan Materi Dari Saya Nanti Dilanjutkan Dengan Sesi Diskusi Saya Kembalikan Kepada Pak Nino Atau Pak Ivan Baik Terima kasih Pak Imran Fauzi Atas Memoporan Yang Luar Biasa Sudah Jelas Tadi Terkait Sistematika Penulisan Penelitian Tindakan Kelas Mulai Dari Proposal Sampai Laporan Akhir Mungkin Bapak Ibu Kita Lanjutkan Diskusi Pak Imran Tanya Jawab Silahkan Bapak Ibu Untuk Raise Hand Atau Bertanya Melalui Kolom Chat Oh Ini Sudah Ada Akun Zoom Oppo Silahkan Di Unmute Dulu Pak Bu Haria Ini Pak Bu Haria Lupa Nulis Nama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Atas Kesempatan Yang Telah Diberikan Sangat Menarik Apa Yang Telah Disampaikan Doktor Imron Mudah-mudahan Ini Memberikan Ilmu Yang Bermanfaat Bagi Kita Semua Terutama Saya Pribadi Karena Ini Memang Dulu Waktu Mahasiswa Sering Membuat Istilahnya Penelitian Tapi Sekarang Karena Sudah Jadi Guru Agak Lupa-lupa Lagi Pak Jadi Harus Mengulang Kembali Ini Pak Untuk Terkait PTK Judul Sudah Disampaikan Apakah Ada Batasan Batasan Tertentu Pak Tentang Judul Itu Misalkan Hanya Terdiri Dari 20 Kata Atau Maksimalnya 100 Kata Itu satu Pak Masalah Judul Pak Terus Yang Kedua Pak Terkait Dengan PTK Ini Ya Idealnya Kalau Yang Bagus Itu Memang Dikerjakan Semua Maksudnya Mulai Dari Bab Satu Sampai Bab Terakhir Biar Hasilnya Maksimal Andaikan Kita Disuruh Memilih Misalkan Kekurangan Waktu Dan Sebagainya Hal-hal Apa Yang Mungkin Yang Bisa Dikurangi Misalkan Kalau Dalam Mengerjakan Soal Itu Ada KKM Ada 70 Misalkan Nilai 70 Berarti Ada 30 Yang Harus Salah Misalkan Nah Kalau Di PTK Ini Pak Kalau Bisa Ditinggalkan Itu Mungkin Itu Saja Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Langsung Dijawab Atau Langsung Dijawab Aja Biar Tidak Lupa Terkait Dengan Judul PTK Tidak Ada Batasan Harus Sekian Kata Tidak Biasanya Kalau Jurnal Kalau Jurnal Itu Ada Batasan Kalau PTK Itu Yang Penting Memenuhi Komponen Bapak Komponen Yang Pertama Ada Komponen Masalahnya Ada Komponen Action Atau Strategi Atau Medianya Ada Komponen Materinya Atau Mata Pelajarannya Ada Komponen Siswa Kelas Berapa Ada Komponen Semester Berapa Ada Komponen Tahun Pelajaran Berapa 6 Komponen Ini Harus Muncul Semua Dengan Bahasa Sesingkat Singkatnya Jangan Pakai Bahasa Kuitis Jangan Langsung Operasional Saja Tadi Pemilihan Bisa Dibalik Masalah Depan Atau Di Awali Action Yang Yang Komponen 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 Muncul Bapak Ya Kemudian Yang Kedua Memang Kita Memahami Kondisi Bapak Ibu Dengan Waktu Sesingkat Singkatnya Dan Dalam Tempo Harus Menyelesaikan Tugas PTK Yang Luar Biasa Banyaknya Seperti Buat Skripsi Lagi Ingat Buat Skripsi Minimal Bapak Diilangkan Bukan Semua Komponen Yang Saya Jelaskan Tadi Itu Di Apa Dipenuhi Semua Tapi Singkat Singkat Saja Tidak Apa Latar Belakang Dua Halaman Kajian Teori Tidak Panjang Panjang Kayak Skripsi Setiap Subjudul Itu Misalnya Dua Halaman Yang Mungkin Biasanya Sampai Lima Halaman Sepuluh Halaman Yang Penting Komponen Ada Semua Bapak Begitu Terima kasih Bapak Terima kasih Pak Imran Fauzi Dan Pak Buhari Ada Pak Faurul Anas Silahkan Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Fauzi Dari Pemakarannya Saya Sangat Banyak Menyerap Materi Pada Pagi hari Ini Dan Sebelum Saya Bertanya Pak Saya Ingin Menyampaikan Saya Salah Satu Subscriber Bapak Di Channel Komponen Mudah Mudah Saya Jadi Subscriber Bisa Lebih Banyak Menyerap Ilmu Dari Bapak Yang Pertama Hampir Sama Dengan Pertanyaan Sebelumnya Hanya Mungkin Ini Apa Penjambarannya Mungkin Sedikit Berbeda Terkait Dengan Judul Jadi Bapak Tadi Menjelaskan Tentang Variable X Dan Variable Y Ini Kalau Di usia Kayak kita Ini Kayaknya Sudah Mulai Lupa Variable X Dan Variable Y Jadi Kayak Misalnya Variable Y Itu Kan Ada Didahului Dengan Peningkatan Begitu Pak Terus Yang Di Variable X Itu Didahului Dengan Kata Penerapan Misalnya Seperti Kalau Misalnya Di Variable X Kita Pindah Ke Depan Dan Variable Y Di Belakang Tidak Masalah Kita Tidak Perlu Apakah Tidak Perlu Menggunakan Kata Awalan Tadi Misalnya Langsung Strategi Pengajaran Misalnya Seperti Itu Apakah Boleh Untuk Judul Terus Yang Kedua Pak Terkait Dengan Kajian Teori Terdahulu Karena Ini Masih Sifatnya Proposal Jadi Proposal Itu Kan Tidak Perlu Banyak Apakah Untuk Kajian Teori Itu Yang Terdahulu Walaupun Kita Mengambil Teori Yang Kurang Relevan Maksudnya Tidak Dalam Lima Tahun Terakhir Apakah Itu Boleh Itu Saja Mungkin Oke Terima Terima kasih Langsung Saya Jawab Ya Mbak Iba Oke Pak Terima kasih Yang pertama Judul Kenapa Kok saya Lebih Sepitkan Lebih Lumrahnya Awalan Peningkatan Atau Penerapan Kalau Diawali Metode Kalau Diawali Media Berarti Pemanfaatan Atau Penggunaan Itu Untuk Mempermudah Saja Sebenarnya Karena Memang Ada Yang Ngumpulkan PTK Untuk PPG Ini Ngambil Dari Skripsinya Dulu Ya Skripsinya Dulu Dikumpulkan Menjadi Laporan PTK Waktu PPG Itu Saya Sering Sering Sekali Temui Biasanya Apa Kalau Skripsi Pengaruh Ini Terhadap Ini Hubungan Ini Terhadap Ini Korelasi Kemudian Judulnya Luar Biasa Luasnya Ada Lagi Yang Pembiasaan Salat Dua Dalam Meningkatkan Akhlak Siswa Itu Terlalu Luas Itu Judul Skripsi Ya Jadi Untuk Memudahkan Menggunakan Batasan Komponen Dan Kata Tadi Itu Sebenarnya Maksudnya Untuk Membatasi Bahwa Ini PTK Bukan Skripsi Atau Tesis Nah Boleh Sebenarnya Kayak Pak Anas Tadi Langsung Strategi Jigsaw Learning Untuk Meningkatkan Ya Boleh Saja Yang Pending Komponen 6 Komponen Tadi Ada Semua Entah Itu Dibalik Silahkan Dibalik Di depan Masalah Di belakang Silahkan Komponen Yang Mending Terdiri Dari Dari 6 Itu Tapi Untuk Sasaran Subject Kemudian Nama Sekolah Tahun Pelajaran Itu Mesti Di belakang Ya Di belakang Jadi Urutannya Begitu Yang Di awal Aja Yang Dibolak Balik Boleh Jadi Itu Yang Ketama Yang Kedua Tadi Apa Namanya Metode Penelitian Terjahulu Terjahulu Saya Tidak Sekarang Tidak Perlu Nyari Manual Bapak Ibu Ya Di Googling Penelitian Tentang Misalnya Tadi Itu Menggunakan Media Video Dalam Pembelajaran PAI Tulis Pelitian Media Video Pembelajaran PAI Itu yang Muncul Buhuannya Sekarang Begitu Nggak ada Alasan Bapak Saya cuma Dua Yang dapat Nggak ada Karena Ada Ungkapan Selama Itu Di bawah Matahari Nggak ada Hal yang Baru Jadi Pelitian Bapak Ibu Semuanya Sudah Sudah Dituliti Oleh Orang Lain Oleh Karena Itu Dikasih Subjudul Pelitian Terdahulu Bedanya Dimana Jadi Judulnya Samapun Tidak masalah Sebenarnya Yang penting Ada Penegasan Perbedaannya Dimana Masalah Itu Lima Tahun Terakhir Tiga Tahun Terakhir Sepuluh Tahun Terakhir Jadi Pertanyaannya Boleh Atau Tidak Intinya Tidak Dosa Sebenarnya Tidak Dosa Tapi Sebaiknya Yang Paling Baru Namanya Sebaiknya Itu Sunahlah Hukumnya Lebih Baik Yang Baru Kalau Enggak Yang Enggak Apa-apa Enggak Dosa Juga Tapi Kurang Baik Jadi Gitu Aja Pak Anas Terima kasih Pak Imran Selanjutnya Ibu Rahana Silahkan Suaranya Unmute Eelfonnya Atau Bu Dilepas Saja Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Yang Saya Tanyakan Bapak Setelah Bapak Menjelaskan Tadi Yang Disini Yang Saya Tanyakan Adalah Tentang PTK Bahwa PTK Tadi Itu Harus Nyambung Dengan materi RPP Yang Akan Kita Nanti Sampaikan Kepada Peserta Didik Kita Di PPL Kebetulan Saya Contohkan Punya Saya Sendiri Bapak Di RPP Saya Itu Bapak Model Yang Saya Berikan Itu Adalah Pembelajarannya Adalah Tentang Modelnya Itu Adalah Make And Match Bapak Kebetulan Kemarin Itu Bapak Ketika Disini Memberikan Modul Atau Menjabarkan Permasalahan Itu Yang Disampilkan Hanya PBL PJBL Seperti Itu Bapak Tapi Disini Saya Mengangkat Pake Model Make Make Disini Yang Akan Saya Angkat PTK Kepada Peserta Didik Selanjutnya Bapak Apakah Nanti RPP Saya Bapak Antara Satu Dua Dan Tiga Itu Bapak Itu Harus Menggunakan Make Make Semuanya Karena Kenapa Bapak Seandainya Itu Hanya Digunakan RPP Satu Menggunakan Make Enmet Itu Tadi Itu Sepertinya Kurang Maksimal Bapak Hasil Yang Nanti Saya Kelola Di PTK Bapak Selanjutnya Selanjutnya Kalau Misalkan Itu Digunakan PPL Kedua Ketiga Itu Mungkin Bisa Maksimal Hasil PTK Apakah Itu Terus Berkelanjukan Saya Menggunakan Make Enmet Tadi Apa Saya Berubah Berubah Dari RPP Dari Satu Dua Tiga Itu Bapak Terima Kasih Bapak Itu Saja Bapak Saya Jawab Ya Mbak Terima Kasih Ibu Rohana Jadi Yang Perlu Saya Luruskan Dulu Pengistilahan Ada Istilahnya Pendekatan Model Metode Strategi Metode Dan Teknik Make A match Itu Bukan Model Make A match Itu Kategori Strategi Atau Metode Kalau Model Model Paling Tinggi Itu Pendekatan Bapak Ibu Ada Pendekatan Sientifik Pendekatan Konstruktivistik Pendekatan Behavioristik Itu Pendekatan Di bawahnya Lagi Model Model Itu Bisa Model BBL PJBL Model Cooperative Learning Model Itu Namanya Model Ya Di bawahnya Model Itu Namanya Metode Metode Itu Metode Cerama Metode Tanya Jawab Metode Diskusi Karya Wisata Bermain Peran Itu Namanya Metode Nah Make A match Make A match Everyone Is The Teacher The Power Of Two Jigsaw Learning Misalnya Cuts Itu Namanya Strategi Jadi Make A match Itu Kan Anak-anak Dikasih Kartu Disuruh Mencari Pasangan-pasangan Kan Begitu Bu Itu 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 Sebenarnya Diskusi Metodenya Diskusi Dikemas Dengan Make A match Kan Begitu Nanti Berpasang-pasangan Mencari Remanya Kemudian Diskusi Kan Begitu Diskusi Kecil Nah Itu Namanya Strategi Make A match Jadi Gitu Nah Kemudian Apakah Setiap Siklus Menggunakan Make A match Terus Jadi Gitu Kalau Judulnya Ibu Rohana Dimunculkan Make A match Jadi Setiap Siklus Menggunakan Make A match Tapi Dengan Variasi Yang Berbeda Variasi Yang Berbeda Mungkin Siklus Satu Make A match Tanpa Kartu Misalnya Begitu Ya Ayo Nyari Temannya Yang Yang Tentang Ini Nyari Temannya Kemudian Ngumpul Diskusi Nah Mungkin Seperti Itu Kemudian Nanti Siklus Berikutnya Make A match Dikasih Kartu Atau Yang Pertama Ada Kartu Tapi Kartunya Kurang Menarik Mungkin Kartu Biasa Yang Kedua Menggunakan Variasi Apalagi Kartunya Lebih Menarik Atau Seperti Apa Tapi Namanya Dimunculkan Di judul Kalau Yang Dimunculkan Di judul Make A match Maka Setiap Siklus Harus Ada Make A match Cuman Dengan Mod Apa Namanya Pola Atau Variasi Yang Berbeda Variasinya Yang Berbeda Jadi Gitu Kalau Ibu Misalnya Memfokuskan Ke Medianya Saya Fokusnya Ke Medianya Saja Misalnya Media Gambar Misalnya Di judulnya Dimunculkan Media Gambar Misalnya Materi Ini Melalui Media Gambar Poster Misalnya Berarti Di setiap Siklus Menggunakan Media Gambar Dengan Metode Yang Berbeda Beda Metodenya Yang Berbeda Beda Tapi Medianya Harus Muncul Di setiap Siklus Bisa Dipahami Bu Rohanaya Jadi Begitu Bapak Ibu Yang Dimunculkan Di judul Harus Muncul Di setiap Siklus Begitu Kalau Make a Match Biasanya Gandengannya Dengan kartu Dengan kartu Pasangan Begitu Dengan kartu Pasangan Mungkin itu Mbak Iva Dan Bu Rohanaya Baik Terima kasih Pak Sudah Jelas Jelas Bu Rohana Ini Mikrofonnya Mbak Rohana Tidak Bisa Tidak Bisa Tidak Headphone Dilepas Saja Pak Kalau yang Tadi Enak Jelas Erephone Dilepas Jadi Audio Tidak Masuk Berarti Bapak Berarti Di RPP Saya Itu Tetap Menggunakan Strategi Make a Make a PPL 1 PPL 2 Terus Menggunakan Make a Make a Cuma Variasinya Yang Berbeda Berarti Tidak Boleh Berubah Misalkan Nanti Di PPL Misalkan PPL 2 PL 3 Itu Nanti Saya Berubah Pake Market Play Itu Tidak Boleh Pak Harus Nyambung Strateginya Tambah Make a Make Plus Market Play Itu Boleh Jadi Itu Sebenarnya Berdasarkan Temuan Refleksi Di Siklus Sebelumnya Siklus 1 Make Make Kurang Efektif Maka Harus Diperbaiki Dengan Apa Itu Sebenarnya Tidak Bisa Direncanakan Sebenarnya Itu Nanti Tergantung Temuan Direfleksi Siklus 1 Siklus 2 Menyesuaikan Hasil Refleksinya Itu Jadi Begitulah Kondisi Itu Itu Mbak Rohana Yang Silahkan Ibu Mas Nuna Niftah Terima Kasih Mbak Faria Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima 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 kasih Bapak Atas Penjabarannya Tapi Saya Mohon Maaf Tadi Agak Sedikit Terganggu Karena Sinyal Jadi Pada Saat Menjelaskan Tentang Judul PTK Jadi Saya Tidak Bisa Dengan Maksimal Bapak Yang Saya Tanyakan Saya Kebetulan Dari Guru TK Pak Boleh Tidak Mengangkat Mas Permasalahan Itu Di Luar Modul Maksudnya Di Kegiatan Ekstra Bapak Itu Aca Ya Oke Oke Langsung Saya Jawab Mbak Ya Jadi PTK Itu Berbeda Dengan Pelitian Yang Lain Berbeda Dengan Pelitian Skripsi Atau TSE PTK Namanya Penelitian Tindakan Kelas Bukan Penelitian Tindakan Sekolahan Ya Karena Kelas Berarti Batasannya Itu Masalahnya Masalah Sederhana Yang Dialami Di Kelas Itu Ya Pada Pembelajaran Itu Di Kelas Itu Pada Waktu Itu 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 Saja Bukan Di Kelas Yang Lain Atau Bahkan Di Luar Sekolah Atau Di Luar Jam Pelajar Itu Malah Tidak Boleh Ya Jadi Jadi Batasannya Sederhana Bu Bu Mifta Masalah Yang Terjadi Pada Kelas Yang Ibu Ajar Satu Kelas Saja Jangan Dua Tiga Kelas Satu Kelas Saja Batasannya Kemudian Masalah Yang Benar Benar Terjadi Waktu Capaian Pembelajaran Itu Saja Bukan Capaian Pembelajaran Yang Lain Jadi Itu Batasannya Itu Ya Bu Mifta Jadi Harus Berkenaan Dan Pada Saat Proses Pembelajaran Itu Ya Pak Iya Betul Yang Ibu Buat Sebelumnya Kemarin Tugas Sebelumnya Materinya Apa Kalau Diteka Subtema Misalnya Pada Subtema Yang Sama Subtema Apa Kemarin Diri Sendiri Kan Itu Pak Tentang Binatang Saya Kebetulan Misalnya Itu Dikaitkan Dengan Dengan Nilai Apa Namanya Nilai Moral Dan Keagamaan Kan Begitu Ya Ya Pak Hanya itu Saja Terima kasih Bapak Ya Alhamdulillah Sudah jelas Bu Mifta Sandra Hidayat Bapak Silahkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanyaan saya Singkat Bapak Dan Ibu Gini Alhamdulillah Saya dapat Ilmu Meskipun Sedikit Mau tanya Masalah Waktu Untuk Waktu Menyusun Proposal Petika Ini Berapa Hari Kenapa Saya Ketanya Waktu Mohon Maaf Bapak Di Apa Namanya Rata-rata Yang Di PPK Sekarang Ujianya Sudah Sudah Banyak Sepul Kalau Materi Penjelasan Mengenai PPK Hanya Sebatas PIKON Jajah Tapi Tanpa Praktek Tanpa Dibiming Face-to-face Insya Allah Perjumah Bapak Jadi Saya Inginkan Untuk PPK Ini Dibiming Serius Bapak Misalnya Per Per Bap Kita Jadi Diajari Cara Menyusun Bap Pendahuluan Latar belakang Jadi Saya Keinginan Terima kasih Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Dayat Saya Jawab Mbak Bukan Jawab Karena Ini Kaitannya Dengan Sistem Terkait Dengan Sistem Kalau Di Schedule Itu Kalau Tidak Salah Dua Hari Yang Buat Proposal Oleh Karena Itu Saya Memahami Dan Saya Mulai Dulu Sering Membuat PTK Seperti Apa Jadi Memang Kondisi Ideal Intinya Ini Berlatih Latihan Oleh Karena Itu Kan Tadi Saya Sampaikan Yang Penting Proposalnya Dibuat Komponen Semuanya Ada Meskipun Hanya Tidak Terlalu Tebel Tidak Terlalu Banyak Karena Waktunya Terbatas Dua Hari Untuk Proposalnya Nanti 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 Dikembangkan Waktu Tahap PPL PPL Itu Waktunya Puanjang Sekali Dan Itu Tidak Membuatnya Itu Nanti Bapak Pak Hidayat Itu Enggak Jadi Langsung Jadi Pelaporan Tidak Nanti PPL Satu Itu Ngumpulkan Hanya Siklus Satu Dibimbing Oleh Dosen Sama Grup Among Nanti Seminggu Berikutnya Ngumpulkan Siklus Dua Dibimbing Lagi Sampai Terakhir Begitu Jadi Tidak Langsung Jadi Laporan Tebel Begitu Tidak Yang Saya Contoh Tadi Itu Garapnya Lama Juga Ini Untuk Memenuhi Tugas Sebelas Itu Dua Hari Kalau Tidak Dua Hari Sehari Itu Yang Penting Ketemu Dulu Poin Penting Judul Ketemu Masalah Ketemu Yang Penting Rencana Rencana PTK Nanti Seperti Apa Sudah Muncul Disitu Tidak Harus Ideal Tidak Tidak Satupun Itu Peserta PPG Semuanya Dari 260 Ini Saya yakin Tidak Tidak Satupun Yang Langsung Bener Tidak 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 Oleh Karena Itu Kita Dituntut Untuk Saling Belajar Bersama Intinya Pak Hidayat Sesama Teman Yang Penting Peer Teaching Dulu Sesama Teman Kemudian Nanti Dikonsultasikan Ke Guru Pak Mong Dan Bersen Masing-masing Jadi Itu Pak Hidayat Tidak Usah Pesimis Yang Saya Contoh Radikan Yang Ideal Kalau Saya Buat Gak Gitu Ya Sulit Itu Kan Yang Sudah Diperbaiki Berulang Kali Awalnya Salah Semua Itu Yang Saya Tampilkan Itu Awalnya Salah Semua Boleh Itu Diperbaiki Terus Gitu Pak Hidayat Semangat Pak Hidayat Terima kasih Pak Imran Pak Sandra Hidayat Semoga Senantiasa Semangat Sampai Akhir PPG Dimudahkan Semua tugas-tugasnya Ibu Bapak Dan Ini Peserta yang lain Baik Selanjutnya Kepada Bapak Saripun Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Menyembung Dari Bapak Sandra Tadi Masalah Teknis Penulisan PTK Yang Saya Tanyakan Satu Idealnya Ukuran Hurufnya Itu Pake Apa Pak Modernya Dan Ukuran Berapa Begitu Maksimal Berapa Halaman Begitu Pak Apakah Disambahkan Dengan Ukuran Apa Ukuran Skripsi Atau Tesis Begitu Pak Ide Dan Masihnya Berapa Begitu Ide Mungkin Sekian Saja Dari Saya Ukuran Lebihnya Terima 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 Kasih Pak Saripun Langsung Saya Jawab Baik 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 Jadi Kertasnya Menggunakan Paper A4 A4 Bisa Dicadat Kemudian Hurufnya Menggunakan Times New Roman Sama Kayak Skripsi Pada Umumnya Menggunakan Times New Roman Kemudian Ukuran Size Pony 12 Untuk Isi Kalau Judul Menyesuaikan Biasanya 14 Untuk Isi Bab Sampai Terakhir 12 Kemudian Margin Kiri Kanannya Kiri Tempat Jilid Itu 4 4 cm Atas Itu 4 cm Kanan 3 Bawah 3 Halam Halam Di kanan Atas Sepasinya 1,5 Sepasi Sepasinya 1,5 Sepasi Untuk Maksimal Halaman Berapa Minimal Halaman Berapa Tidak Ada Ketentuan Itu Kalau Skripsi Kan Garapnya Paling Cepat 1 Semester Wajar Kalau Dikasih Batasan Halaman Kalau Ini Yang Penting Layak Memenuhi Semua Komponen Ada Tapi Jangan Menghilangkan Komponen Kemudian Bagian Metode Bagian Pengumpulan Data Kebawah Diilangi Jangan Sedikit-dikit Boleh Tapi Lengkap Jadi Gitu Pak Saripun Baik Sudah Jelas Pak Saripun Selanjutnya Ibu Hanifatul Asnah Silahkan Kok Makasih Jika Tanya Jika Yang Bertanya Jangan Alhamdulillah Bisa Bertemu Lagi Jadi Saya Hanya Memastikan Dulu Untuk EPL Itu Kan Kemarin Kita Dimana Untuk Membuat Dua Modul Ajar Nah Itu Akan Diterapetkan Dalam Berapa Pertemuan Dalam Arti Misal Dua Modul Ajar Itu Hanya Dua Kali Pertemuan Atau Bisa Lagi Karena Dari Masing-masing Itu Kan Kita Yang Diambil Itu Kan Bisa Berbeda Satu PP Itu Yang Saya Ambil Bisa Dua Kali Pertemuan Itu Kemarin Saya Tempat Tanyakan Dosen Itu Yang Ambil Satu Kali Pertemuan Saja Nah Itu Akhirnya Saya Kan Awalnya Membuat Dua Modul Ajar Yang Masing-masing Modul Ajar Itu Tiga Kali Tiga Kali Pertemuan Apakah Nanti Yang Dipakai Itu Harus Satu T Ketika Misalkan Dua Kali Pertemuan Itu Harus Satu Modul Satu TP Atau Bisa Bisa Beda TP Kemudian Tadi Juga Sempat Ditanyakan Oleh Penanya Sebelumnya Untuk Tentang Modul Pembelajaran Jadi Karena Di Awal Itu Waktu Membuat Modul Ajar Itu Sempat Disampaikan Juga Kalau Bisa Bervariati Akhirnya Yang Bisa Pakai Modul Ajarnya Yang Pertama Dan Pertama Metodenya Itu Berbeda Modul Pembelajarannya Jadi Saya Satu Misalnya Juga Prelearning Dengan PPL Nah Itu Apakah Nanti Ketika Untuk PTK Ini Dipakai Dua Modul Ajar Itu Atau Hanya Satu Saja Karena Tadi Memang Sempat Ketinggalan Info Karena Tunyalnya Keluar Masuk Tadi Tidak Stabil Jadi Perlu Pendelasan Terkait Waktu Kelaksanaan Itu Kita Itu PPL Itu Di Kelas Itu Berapa Kali Pertemuan Kalau Dua Modul Ajar Itu Dipraktekan Berapa Pertemuan Apakah Dua Modul Ajar Dua Kali Pertemuan Atau Bisa Lebih Ini Itu Dari Saya Terima Kisik Terima Kisik Kalau Mereka Waalaikumsalam 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 So Jawab Ya Jadi begini Di dalam PTK Saya kira Untuk PPL Juga sama Itu gini Satu Siklus Itu Satu Modul Ajar Atau Satu RPB Jadi Satu Modul Ajar Itu Untuk Satu Kali Pertemuan Nanti Pertemuan Kedua Berarti Modul Ajar Yang Lain Dengan Mungkin Langkah-langkahnya Berbeda Lebih Sempurna Yang Berbeda Di situ Nah Yang Sama Itu Adalah Materinya Atau CP Itu Sama Berarti Antara Modul Antara Siklus Satu Siklus Dua Dan Seterusnya Itu CP Sama Tapi Tujuan TP Itu Berbeda TP Itu Mungkin Yang Modul Satu Itu TP Satu Dan Dua Misalnya Ini Yang Modul Dua Atau Siklus Dua Itu TP Tiga Dan Empat Misalnya Seperti Itu Jadi Kelanjutannya Bukan Kemudian Pertemuan Kedua Itu Ngulangi Materi Yang Sama Dengan Metode Yang Sama Bukan Materi Pokoknya Sama TP Berbeda Mungkin Juga Langkah-langkahnya Di Modul Dua Lebih Berbeda Lebih Lebih Inovatif Lagi Karena Sudah Tahu Kelemahan Di Siklus Satu Kan Begitu Oh Di Modul Dua Di Siklus Dua Nanti Saya Tambahi Dengan Media Ini Dengan Tambahan Ini Variasi Ini Jadi Seperti Itu Dilengkapi Itu Bu Bu Asna Bisa Dibaham Suaranya Dian Jadi Ini Untuk Memper Apa Namanya Biar Lebih Bermat Jadi Kalau Cialiyah Itu Quran Sajis Cing Madrasah Aliyah Itu Kan Apa Namanya TP Nya Itu Kan Lalu Itu Ada Pengertian Al-Quran TP Kedua Sejarah Al-Quran Nah TP Yang Pertama Itu Pengertian Al-Quran Itu Biasanya Itu Sudah Kali Pertemuan Karena Nanti Ada Pengertian Penujian Ada Nama-nama Al-Quran Nanti Ada Wahyu Tengah Wahyu Kebedaan Wahyu Dengan Ilham Kamin Dan Seharusnya Itu kan Tiga kali Perkembangan Nah TP Yang Selanjutnya Itu Kan Ada Penurunan Al-Quran Pengetah Kemarin 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 Membuat Modul Ajarnya Jadinya Tiga TP Itu Pengertian Satu Dan Yang Kedua Itu Sejarah Sedangkan Kalau Partiknya Di Sekolah Itu Untuk Yang TP Sementara Itu Membutuhkan Tiga Kali Pertemuan Yang Sejarah Tiga Kali Pertemuannya Ini Apakah Boleh Karena Kemarin Sudah Terlanjut Membuatnya Satu Modul Ajar Itu Pengertian Al-Quran Tapi Tidak Sampai Ke Waktu Karena Tidak Cukup Kemudian Modul Ajar Yang Kedua Itu Sejarah Al-Quran Harusnya Tiga Kali Pertemuan Jadi Hanya Yang Untuk Sampai Pertemuan Saja Nah Itu Bagaimana Bentar Saya Selah Pengertian Al-Quran Ya Tp Pertama Pengertian Al-Quran Kok Sampai Tiga Kali Pertemuan Itu Pertemuan Pertama Membahas Apa Pengertian Versi Apa Satu Tp Tadi Tp Pertama Pengertian Al-Quran Coba Coba Dijelaskan Sampai Tiga Kali Pertemuan Itu Hanya Membahas Pengertian Itu Seperti Apa Jadi Kan Kalau Cialiah Itu Sesuai Dari Kurukulum Itu Kan Ada Pengertian Al-Quran Itu Menurut Para Ulama Jadi Dari Secara Bahasa Sama Istilah Ada Berbagai Pendapat Selam Dulu Kemudian Ada Nama-nama Al-Quran Yang disebutkan Di dalam Ayat Nah Selanjutnya Itu Nanti Di dalam Pengertian Al-Quran Dan Wahyu Itu Nanti ada Pembahasan Wahyu Secara Sendiri Jadi Pengertian Wahyu Secara Bahasa Istilah Ada Apa Namanya Perbedaan Antara Wahyu Ilham Dengan Alim Dan Terusnya Nah Itu Kan Ketika Pengertian Al-Quran Nama-nama Al-Quran Dan Wahyu Dalam Sekaligus Pertemuan Satu Pertemuan Itu Memang Biasanya Tidak Gitu Karena Untuk Pengertian Ini Kan Tidak Hanya Sekedar Pengertian Satu Ulama Saja Jadi Nanti Membedakan Beberapa Versi Pendapat Ulama Oke Sudah saya Pahami Gini Mbak Asnah Jadi Misalnya Gini Aja Untuk Pengertian Itu Digabungkan Dipadatkan Materinya Untuk Satu Pertemuan Pengertian Itu Misalnya Siklus Satu Tentang Pengertian Al-Quran Metodenya Sebenarnya Ada Metode Yang Sekali Pembelajar Membahas Semuanya Ada Misalnya Jiksa Lening Ada Empat Kelompok Misalnya Yang satu Ini Kasih Pengertian Al-Quran Menurut Para Ulama Yang satu Ini Perbedaan Pengertian Al-Quran Dengan Istilah Yang lain Yang satu Ini Terminologi Macem-macem Ini kan Bisa Dilaksanakan Bersama Sebenarnya Dalam Satu Pertemuan Sudah Membahas Pengertian Al-Quran Dari Berbagai Macam Veri Nanti Delegasi Kelompok Satu Kirim Kelompok Dua Delegasi Kelompok Dua Kirim Kelompok Tiga Muter Begitu Waktu Sepuluh Menit Geser Lagi Insya Dalam Satu Pertemuan Pengertian Tentang Al-Quran Sudah Tuntas Atau Dipadatkan Aja Supaya Jadi Satu Pertemuan Yang kedua Tentang Sejarah Al-Quran Dipadatkan Jadi Satu Pertemuan Itu Aja Yang penting Tepenya Materinya Tentang Apa tadi Tentang Elmenya Masih Satu Ilmu Al-Quran Ilmu Al-Quran Tentang Konsep Al-Quran Yang penting Materinya Sama Itu ya Alhamdulillah Sudah Jelas Untuk Ibu Asna Selanjutnya Ke Bu Iza Di Amin Dulu Ibu Ibu Iza Di Unmute Dulu Unmute Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Ini yang saya nanyakan Perkait dengan Pembuatan PPK Tadi kita berangkat Dari hasil belajar Dan strategi Pembelajaran Yang dijentikan oleh Pak Kalau hasil belajar Kita berangkat Dan hasil pembelajaran Tahun Kita masih belum Mengadakan hasil Pembelajaran Karena PPK Aja kita masih Belum Jadi Hasil belajar Apakah diambil Dari tahun kemarin Itu yang pertama Kalau dari tahun kemarin Otomatis Murid untuk Kita Materi yang sudah Kita berikan Tidak sama dengan Tahun yang Akan kita berikan Bulan Juli besok Itu yang kedua Kemudian Kalau bicara Tentang kelemahan Dan kelebihan Tadi dikasakan Kelemahan Dan kelebihan Dari siklus 1 Dan siklus 2 Maka saya katakan Kembali Bagaimana kita Mengetahui Kelemahan Dan kelebihan Siklus 1 Siklus 2 Sedangkan kita belum Peer teaching Aja belum Begitu Bu Terima kasih Mohon Berjelasan Waalaikumsalam 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 Masalah jawab Mbak Iva Terima kasih Bu Iza Atau pertanyaannya Proposal itu Adalah Merencanakan Bukan melaborkan Namanya Akan Berarti akan Meneliti Untuk persiapan Bulan Agustus Waktu PPL Jadi gitu Yang dilaporkan Itu bukan Yang sekarang Yang saya ceritakan Itu Nanti ketika PPL Kayak refleksi Kelebihan Kekurangan Ya nanti Kelebihan Kekurangan Nanti Waktu Pelaksanaan PPL Itu Sama PPL Dan PTK Itu kan Berjalan bersama Kan begitu Bukan yang sekarang Kalau yang sekarang Kan anak-anak Sudah Geser kelas Jadi yang Proposal itu Merencanakan Untuk nanti Bu Misalnya Di proposal Sekarang Boleh Tidak Tidak Mencantumkan Nilai Apa namanya Nilai yang Panjang Seperti yang Saya contohkan Tadi Boleh Hanya Garis besarnya Bahwa Hasil belajar Itu rendah Ya Kan sebabnya Karena apa Seperti itu Yang sekarang Nanti Waktu laporan Waktu laporan Membuat laporan PTK nya Baru dijelaskan Secara Rinci Nilainya kan Bener-bener ada Siswanya kan Bulan Agustus Ya Jadi Kelebihan Yang dimasuk Itu nanti Waktu PPL Itu Ya Bukan yang sekarang Bisa dipaham Ibu ya Ya Terima kasih Kalau yang sekarang Datanya data Imajinatif Kalau yang sekarang Ya Baik Terima kasih Pak Imran Ke Ibu Tazkirah Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Kok dihilang nih Sudah Terdengar Ibu Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Marahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Atas kesempatannya Mbak Pak Sedikit saja ini Sepertinya pertanyaan saya Ada kemiripan Dengan Ibu Rohana Masih berkecimpung Tentang judul PTK Enggih Pak Begini Untuk memperjelas saja Apakah kita harus Sesuaikan Atau samakan Dengan judul Pada modul Yang sudah kita susun Dengan PTK Yang kita angkat besok Misalnya Kami mencoba disini Pada modul Modelnya Inquiry Berarti nanti Di PTK Apakah kita menggunakan Inquiry saja Atau yang lain Terima kasih Sekian Assalamualaikum 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 Terima kasih Bu Tazkirah Jadi Inquiry itu Model ya Model Inquiry itu Penerapannya Sebenarnya Memacem-macem Inquiry itu Sebetulnya Memacem-macem Inquiry itu Menemukan Sendiri Penemuan Caranya itu Macem-macem Menggunakan Sumber belajar Yang berbeda Mungkin Atau Menggunakan Apa namanya Strategi Yang berbeda Inquiry kan Model Model Ada Strategi Yang Sebetulnya Seperti 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 Belum Kita Anu Pak Belum Ya Inquiry itu Model Langkah-langkahnya Belum Detail Belum Yang penting Anak-anak Menemukan Atau Mencari Sendiri Mencari Sendiri Informasi Yang Didapat Misalnya Materinya Misalnya Matobi Atau Matari Misalnya Inquiry Anak-anak Dikasih Tekst Surat Apa Misalnya Ayo Silahkan Dicari Dicarisi Tentang Matobi Anak-anak Mencari Masing-masing Misalnya Kelompok Nanti Setiap Anak Ada yang Dapat Saya Nemu Sepuluh Ini Nemu Lima Dari Itu Nanti Digabung Coba Yang Sepuluh Mana Itu Inquiry Inquiry Melalui Melalui Teks Al-Quran Jadi Bisa Bisa Juga Inquiry Melalui Video Diputer Video Terkait Dengan Apa Tadi Pembacaan Misalnya Suara Kalau Tadi Teks Yang Sekarang Suara Ada Orang Ngaji Ayo Silahkan Dicari Inquiry Apa Namanya Matobi Ada Berapa Berapa Contoh Bunyinya Apa Anak-anak Disuruh Nyimak Video Sambil Nyimak Sambil Ngitungan Itu Oh ini Matobi Satu Contohnya Apa Dua Tiap Anak Nanti Punya Pemahaman Yang Berbeda-beda Ibu Yang Menggabungkan Itu Menjadi Pemahaman Yang Sama Itu Inquiry Yang Berbeda-bedakan Jadi Boleh Seperti Itu Menyesuaikan Materi Kalau Materi Yang Lain Nanti Macemnya Beda Lagi Terkait Dengan Matobi I Mungkin Ada Lagi Sudah Pak Pak Tidak 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 Terima Kasih Waalaikum Warah War War Wabarakatuh Waalaikumsalam Yang Saya Tanyakan Ada Dua Yang Pertama Tentang Kajian Teori Atau Referensi Pak Jadi Tadi Saya Lihat Di PTK Yang Ditayangkan Oleh Bapak Itu Ada Muncul Jadi Apa Itu Kajian Teori Atau Referensi Referensinya Nah Terkait Dengan Itu Apakah Kita Itu Harus Benar-benar Cari Referensi Misalkan Buku Kalau Jurnal Atau Yang Lainnya Mungkin Sudah Ada Di Google Itu Yang Pertama Terus Yang Kedua Sama Dengan Bu Asnagat Tadi Hanya Memperjelah Lagi Misalkan Begini Saya Modul Ajarnya Itu Kan Suruh Tadi Disampaikan Satu Satu Materi Dan Berdapat Titik Nah Yang Saya Tanyakan Tiap Titik Itu Kan Ada Strategi Atau Metode Yang Berbeda Itu Ribut Untuk Misalkan Kita Itu Mengangkat Tentang Apa Tadi Ya Met Tentang Hukum Tajwid Itu Terima kasih Pak Oke Saya Jawab langsung Pak Iva Yang kedua Tadi Suaranya Putus Yang kedua Yang pertama Yang kedua Tadi Terkait Dengan TP Yang Metodinya Berbeda Ya Oke Oke Terkait Dengan Mencari Revensi Untuk Kajian Teori Mungkin Saya Alangkah Baiknya Saya Praktikan Langsung Biar Bapak Ibu Minimal Ini Tahu Caranya Pak Siapa Tadi Pak Suprianto Pak Adi Pak Adi Materinya Apa Pak Adi Materinya Tentang Al-Quran Surat Al-Isra Al-Isra Terus Metodenya Menggunakan Apa Atau Strateginya Itu Pak Met Met Itu Pak Karena Mencari Bacaan Jadi Misalnya Sudah Kita Suratkan Yang pertama Tentang Apa Tadi Quran Hadis Tentang Hasil Belajar Quran Hadis Yang kedua Metode Make a Met Jadi Bapak Ibu Ditulis Saja Di Google Misalnya Revensi Yang Baik Itu Jurnal Tulis Saja Jurnal Make A Met Kan Gitu Ya Make Match Materinya Apa Tadi Al-Quran 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 Atau Make a Match Gini aja Tidak Apa-apa Ya Metode Make a Match Tadi gini Misalnya Ketemu Sudah Ini kan Banyak Tentang Make a Match Misalnya Kita Pilih Yang Cocok Misalnya Nah Ini Misalnya Nah Ini kan Dapat Jurnal Kalau Sudah Dapat Ini Kita Downloadkan PDF-nya PDF-nya Ini Bapak PDF-nya Ini Kita Download Kita Klik Download Terus Langsung Kita Buka Contohnya Ini Ini kan Sudah Referensi Referensinya Nanti Yang Dimasukkan Itu Rina Rina Hidayati Ini Bukan Referensi Yang Ada Di Dalam Referensi Ini Bukan Jadi Make a match Misalnya Kita Mau cari Oh Saya Mau cari Pengertian Kita Scroll Kebawah Ya Yang Cocok Aja Kita Ambil Kita Kutip Misalnya Pengertian Make a match Ini kan Pengertian Ini Menurut Juran Yang Dikutip Misalnya Ini Langsung Dikopi Boleh Tapi Idealnya Jangan Langsung Dikopi Plug Di Parafrase Ini Dikopi Gini Pak Nah Gini Oh Ini Pengertiannya Kita Ambil Ini Kita Copy Kita Masukkan Ke Naskah Kita Tadi Itu Kita Contoh Disini Aja Dimasukkan Di Naskah Kita Di Pasteur Disini Ya Pasteur Ini Masih Berantakan Ini Menurut Curan Ini Kan Menurut Curan Dikutip Oleh Supriyan Supriyono Dikutip Oleh Rina Jadi Supriyono Nya Yang Dihapus Oh Dikutip Oleh Ini Apa Namanya Rina 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 Ini Diganti Langsung Gini Nah Tahunnya Tahun Jurnal Ini Oke Ini Kan 18 Ini Ini Nanti Muncul Semua Ini Caranya Nanti Saya Kasih Contohnya Cara Ini Nah Tahun 2018 Nah Tinggal Diedit Bapak Ya Satu-satu Memang Harus Selatan Anaknya Disuruh Ngetik Ini Bapak Yang Nyari Anaknya Disuruh Ngetik Kan Gitu Bisa Nah Tapi Ini Jangan Plok Begini Pak Ya Diedit Metode Make Misalnya Merupakan Ganti Ya Itu Kodot Sebuah Metode Dengan Cara Tambah-tambah Ini Dengan Cara Mencocokkan Begini Ini Nanti Ini Ya Lina Ini Dikopi Pokoknya Setiap Ngutip Dikopi Ke Daftar Pustaka Baru Dilengkapi Daftar Pustakanya Ya Caranya Tadi Itu Buka Jurnalnya Metode Ini Ketika Judulnya Kan Di Kopi Paste Di Sini Kayak Itu Judulnya Komar Terus Jurnalnya Ini Jurnalnya Pak Nah Ini Kopi Tau Di Belakangnya Judul Nah Seperti Ini Kan Jurnalnya Dimiringkan Nama Jurnal Ini Flora Flora Pol Nah Seperti Ini Pak Minimal Ini Minimal Lebih Baik Dikasih Pak Tadi Dikasih Ini Lebih Baik Ininya Nah Ini Kutip Linknya Salin Lalu Di Paling Belakang Sini Nah Sudah Dosen Yang Wah Mana Ini Punya Rina Tinggal Ngeklik Linknya Muncul Punya Rina Kan Gitu Pak Nah Cara penulisan Ini Sudah Saya Siapkan Sudah Saya Buat Ini Contoh Disini Daftar Pustaka Sistematika Daftar Pustaka Daftar Pauzi Nanti Bapak Ibu Lihat Disini Sistematika Daftar Pustaka Sudah Saya Siapkan Bapak Ibu Sudah Saya Siapkan Semuanya Daftar Pustaka Mana Ini Ini Bapak Ibu Ini Ini Judulnya Nanti Di Di Atau Saya Pas Ya Saya Kopikan Penulisan Daftar Pustaka Yang Benar Dari Berbagai Sumber Nah Ini Bapak Ibu Ngutipnya Yang Mana Nanti Ada Caranya Bapak 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 Sini Ya Saya Stop Dulu Berarti Boleh Ya Pak Ambil Dari Jurnal Semua Boleh Dari Lebih Baik Itu Malah Jurnal Jurnal Karena Update Kalau Jurnal Kalau Buku Kadang Saya Lihat PTK Bukunya Tahun 80 Yang Dikutip Padahal Buku Sudah Musnah Saya Cari Di Download Di Google Tidak Ada Ini Berarti PTK Turunan Ini Dari Tepuh Ayahnya Ayahnya Anaknya Terus Begitu Sekarang Jangan Tinggal Di Browsing Banyak Itu Terus Satunya Ini Terkait Dengan Tadi Modul Ajar Yang Kita Pak Itu Kan Berarti Kan Tadi Dinyampaikan Satu Materi Berbeda Itu Juga Termasuk Tb Di Dalam Materi Itu Yang Materi Satu Tb Tb Satu Itu Tentang Membaca Quran Surat Ini Terus Yang Kedua Itu Mencari Hukum Tajwid Dan Yang Ketiga Memaparkan Itu Ada Tiga Pertenguan Untuk Satu Materi Ada Tiga Tb Itu Terus Metodenya Apa Yang Pertama Yang Pertama Itu Itu Masuk Metode Apa Bukan Itu Membaca Itu Sorokan Sorokan Yang Kedua Kedua Yaitu Yaitu Kedua Make a Match Yang Ketiga Discovery Problem Bist Oke Gini Pak Bapak Kalau PTK Itu Membandingkan Dengan Metode Yang Berbeda Itu Namanya Komparatif PTK Tidak Seperti Itu Tapi Digabung Boleh Tapi Jangan Dibandingkan Nanti Oh Siklus Satu Dengan Sorokan Hasilnya Begini Siklus Dua Dengan Make a Match Hasilnya Begini Bukan Seperti Itu Itu Namanya Studi Komparasi Atau Komparatif Kalau PTK Misalnya Digabung Aja Misalnya Apa Ya Yang Tetap Make a Match Siklus Satu Make a Match Dengan Teknik Sorokan Misalnya Kan Anak-anak Nanti Nyari Temennya Silahkan Diskusi Kemudian Sorokan Gabung Siklus Siklus Dua Make a Match Dengan Pola Yang Lain Tetap Make a Match Tapi Setelah Mereka Menerapkan Make a Match Disuruh Apa Misalnya Apa Ya Silahkan Hasil Make a Match Cari Di Quran Namanya Information Search Mencari Informasi Di Quran Misalnya Tapi Sama-sama Make a Match Yang Satu Make a Match Ala Sorokan Yang Satu Make a Match Ala Information Search Jadi Yang penting Ada Kesamaan Antara Siklus Itu Oh Oke Berarti Saya Pikir Karena Melihat Apa Itu TB Nya Kan Berbeda Gitu Loh Misalnya Yang Satu Itu Membaca Atau Alternatif Kedua Gini Pak Medianya Sama Ya Medianya Sama Berarti Yang Dijudul Dimunculkan Medianya Media Saja Metodinya Yang Berbeda Boleh Jadi Sama-sama Menggunakan Media Apa Misalnya Pak Ini Materinya Apa Tadi Surat Al-Isra Medianya Sama Misalnya Menggunakan Media Apa Surat Al-Isra Itu Apa Apa Medianya Apa Surat Al-Isra Itu Apa Atau Potongan Kartu Media Kartu Yang Satunya Ini Teks Ayat Al-Isra Potongan Ayat Al-Isra Yang Satunya Artinya Misalnya Begitu Ya Yang Satunya Teks Arabnya Kata Perkata Misalnya Yang Satunya Artinya Silahkan Anak-anak Cari Yang Cocok Misalnya Kata Ini Artinya Apa Cocok Anak-anak Cari Berarti Itu Media Kartu Kan Apa Media Kartu Quran Dinamai Sendiri Tidak Apa Apa Media Kartu Quran Siklus Satu Menggunakan Metode Yang Berbeda Siklus Dua Menggunakan Make Amage Boleh Yang Penting Kartunya Tetap Media Kartunya Tetap Berarti Itu Beda TP Berarti Sudah Ya Yang Satu Membaca Sama-sama Make Membaca Terus Yang Kedua Mencari Hukum Bacaan Berarti Sama-sama Make Bisa Bisa Yang Membaca Misalnya Kasih Kasih Teks Potongan Ayat Sudah Ketemu Anak-anak Disuruh Membaca Atau Disuruh Ayo Sorok Apa Namanya Be Teaching Dulu Sesama Teman Cek Bacaan Yang Benar Habis Itu Tampilkan Yang Pertama Pakai Kartu Ayat Yang Kedua Misalnya Hukum Bacaan Yang Satu Teks Ayatnya Potongan Potongan Ayatnya Yang Satu Hukum Bacaannya Disuruh Disuruh Mencari Atau Hukum Bacaannya Tempel Di papan Boleh Tempel Di papan Hukum Bacaan Mat Tobi Hukum Bacaan Ini Ayo Silahkan Yang Pegang Teks Silahkan Tempel Sesuai Hukum Bacaannya Di sebelah Mana Boleh Kartu Semuanya Terima kasih Cerah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Mohon izin bertanya Bapak Saya sedikit Bingung nih Bapak Yang Pertama Yang Terkait PTK Jadi yang Sepemahaman saya PTK itu kan Ada masalah Di dalam Kelas Sehingga Kita mengangkat PTK Terus tadi Disambung lagi Dengan yang PPL itu Sementara Yang Yang PPL itu Kan kita membuat Modul ajarnya Pilihan kita itu Bukan dari masalah Misalnya Saya jurusan Quran Hadis Saya memilih Ilmu Tajwid Atau yang Al-Quran Atau yang Hadis Makanya Saya tadi Bingung ketika Bu Asnah itu Menyampaikan Modul ajarnya Tentang Pengertian Al-Quran Lalu Masalahnya Dimana ini Dan Pertemuannya Tiga kali lagi Tadi Nah kira-kira Pembahasannya Arahnya kemana Antara PPL Dengan PTK ini Itu yang Pertama Kemudian Yang kedua Terkait Judul Bapak Biasanya Saya membaca Judul ini Ada kalimat Peningkatan Peningkatan Dengan Menggunakan Metode Apa Materi Apa Di semester Berapa Tahun Ajaran Berapa Nah ini Kan judul Ini Dan judul Baru Judul Proposal Kenapa Judulnya Peningkatan Sementara ini Kan belum Diteliti Belum Ada hasil Kok Tau-taunya Ada peningkatan Nah itu Saya kurang Paham dengan Kalimat Peningkatan Itu Sementara ini Kan baru Mau Meneliti Baru Membuat Proposal Seakan-akan Ada Pre-adestanding Bahwa Kalau Menggunakan Metode ini Sudah Pasti Berhasil Sehingga Pada Siklus Satu Mau Saya Ngajarnya Bagus Mau Hasil Belajarnya Buruk Tetap Saya manipulasi Datanya Karena Saya berpengaruh Dengan judul Yang sudah Saya buat Itu yang kedua Bapak Kemudian Yang ketiga Kira-kira Masalah Serumit Apa Sehingga Kita Membuat Petika Ini Apakah Masalahnya Pertemuan Pertama Kita Memperoleh Masalah Ternyata Pertemuan Kedua Tidak Ada Masalah Lagi Pertemuan Selanjutnya Ada Masalah Tapi Yang Berbeda Lagi Kira-kira Sekomplit Apa Masalah Itu Sehingga Kita Membuat PTK Kemudian Yang Selanjutnya Rentang Waktu Ketika Kita Sudah Membuat PTK Itu Misalnya Tahun Ini Saya Sudah Membuat PTK Kemudian Ada Masalah Kemudian Saya Mengangkat PTK Itu Boleh Enggak Rentang Waktunya Dari Kapan Sampai Kapan Kira-kira Begitu Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Saya Coba ingat Ingat Dari awal Yang pertama Terima kasih Pak Muslim Pertama Pak Muslim Merasa Bingung Alhamdulillah Kalau Kalau merasa Bingung Saya itu Alhamdulillah Berarti Belajar Yang Bahaya Itu Yang Enggak Bingung Sama Sekali Berarti Enggak Belajar Sama Sekali Pak Saya Bingung Alhamdulillah Berarti Ngikuti Proses Belajar Pak Saya Enggak Bingung Sama Sekali Berarti Alhamdulillah Dia Tidur Enggak Bingung Sama Sekali Masalah Kata Masalah Ini Peningkatan Itu Artinya Proses Kita Ingin Proses Meningkatkan Begitu Bukan Terjadi Peningkatan Dulu Baru Kita Teliti Bukan Ini Kan Kita Mau Meningkatkan Sudulnya Peningkatan Proses Peningkatan Entah Meningkat Atau Tidak Proses Meningkatkan Itu Usah Nanti Waktu Kita Sudah Memberikan Action Oh Enggak Meningkat Sudah Ditelitik Kenapa Enggak Meningkat Begitu Jadi Gini Bapak Ibu Semuanya Saya Ingin Mengklarifikasi Kok Seakan PTK Ini Dijadikan Berat Hal Yang Berat Liru Bukan Hal Yang Masalah Besar Kayak Masalah Bayar Utang Bukan PTK Itu Sepele Sederhana Bapak Ibu Ini Sebenarnya Sudah Ngajar Puluhan Tahun Dan Sudah Menerapkan PTK Sebenarnya Kan Bapak Ibu Itu Anak Anak Ini Tak Kasih Ini Kok Tetap Nilainya Rendah Kan Sering Ngalami Itu Berpikir Akhirnya Ini Gimana Ya Anak Anak Ini Biar Sembuh Biar Meningkat Nilainya Kan Hampir Tiap Hari Bapak Ibu Kan Begitu Itu Kan PTK Sudah Misalnya Taktik Ini Gagal Dikasih Ini Masih Rendah Juga Diremedi Gagal Juga Gimana Ya Caranya Berpikir Kan Bapak Ibu Untuk Memperbaiki Itu Itu Semuanya Sudah Melaksanakan Itu Ya Kan Itu Sudah PTK Bapak Ibu Cuman Kan Tidak PTK Pelaksanaan PTK Bapak Ibu Sudah Saya Yakin Tiap Hari Sudah Melaksanakan PTK Tapi Tidak Dalam Bentuk Laporan Formal Jadi Sederhana Perhatikan Masalahnya Yang Kesehariannya Pak Muslim Dan Kawan Kawan Ini Yang Yang Kedua Kedua Tadi Apa Mbak Iba Lupa Saya Apa Yang Masalah Ini PPL Dengan PTK Apa Korelasinya Sementara Beda PTK Ini Hanya Waktunya Bersamaan Dengan PTK Materinya Sudah Dari Awal Pak Kapordi Sudah Menyampaikan Buat Materi Untuk Persiapan PPL Materinya Masalahnya Kan Nanti Terjadi Di Kelas Itu Pasti Ada Masalah Masalah Itu Anak Anak Nilainya Sudah Tinggi Semua Masalahnya Dimana Masalah Itu Kan Gak Hanya Nilai Saja Bisa Motivasi Aktifitas Belajarnya Ya Kan Bisa Kedisiplinan Belajarnya Bisa Minat Belajarnya Macem-macem Masalah Enggak Hanya Nilai Tapi Saya Kasih Contoh Nilai Tadi Itu Memudahkan Saja Karena Ukurannya Itu Gampang Ya Pakai Tes Atau Assessment Ketemu Ketemu Nilainya Kan Gampang Kalau Pakai Minat Belajar Aktifitas Belajar Nanti Pakai Lembar Observasi Atau Checklist Oh Pertemuan Sekarang Yang Apa Namanya Yang Mengikuti Yang Persentrasi Sekian Anak Yang Berani Bertanya Sekian Anak Itu Kalau Aktifitas Belajar Kan Repot Menilainya Bapak Ibu Saya Kasih Contoh Yang Mudah Mudah Tadi Itu Nah Masalahnya Itu Nanti Bapak Nanti Ketika BPL Itu Akan Bukan Sekarang Bapak Itu Sudah Menebak Masalahnya Bukan Sekarang Itu Merencanakan Nanti Saya Itu Mau Ngapain Mau Memberikan Action Apa Itu Jadi Gitu Pak Muslim Yang Terkait Dengan Waktunya Saja Bersamaan Dengan BPL Jadi Gitu Waktunya Menambah Yang Bersamaan BPL Waktunya Saja Mau Menambahkan Sedikit Gimana Mau Nambahkan Sedikit Oh Ya Jadi Ini Kan Masih Serangkaian Kegiatan PPG Pembelajaran PPG Mulai Dari Pendalaman Materi Nah Di Pendalaman Materi Kan Pak Muslim Itu Sebenarnya Sudah Mengidentifikasi Masalah Sudah Atau Belum Pak Muslim Sudah 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 Ya Itu kan Ada Identifikasi Masalah Materi Yang berkaitan Dengan Profesional Kemudian Permasalahan Yang berkaitan Dengan Pembelajaran Pedagogik Ya Setelah Itu Menemukan Masalah Disusunlah Perangkat Pembelajarannya Itu ya Termasuk Proposal PTK Hari ini Itu Nah Baru Kemudian Di PPL Itu Dipraktekan Ini Satu Rangkaian Yang Terintegrasi Pak Muslim Terima Ya Mohon Maaf Ya bener-bener Ini Saya Baru Ingat Di LK 123 Waktu Pendalaman Materi Itu Ya kan Sudah Itu Dimasukkan Ke Bagian Ini Ke Bagian Latar Belakang Tadi Itu Identifikasi Masalah Boleh Ngambil Dari Itu Enak Sudah Lebih Ringkas Ya Masalahnya Ketemu Tadi Di LK LK 1 Dulu Waktu Pendelaman Materi Itu Terus Penyebabnya Ngambil Dari Itu Ditar Belakang Itu Boleh Lebih Gampang Yang Apa Tadi Pertanyaannya Referensi Referensinya Explorasi Apa Explorasi Penyebab Masalah Mencari Teori Teori Yang Sudah Selesai Sebenarnya Di Pendalaman Materi Itu Dimasukkan Berarti Gampang Pak Nino Gasp BGPL Itu Mencari Buka Lagi Apalagi Tadi Banyak Banyak Empat Saya juga Lupa Bapak Ya sudah Insya Allah Paham Sudah Insya Allah Paham Bapak Jam 10 Lewat Gimana Pak Nino Masih lanjut Atau Bagaimana Masih Empat Orang Lagi Monggo Monggo Gimana Ada tugas Empat Orang Lagi Mungkin Pak Saya Manut Perintah Pak Kaprodi Monggo Silahkan Pak Ahmad Busairi Pastikan Pertanyaannya Jangan Sampai Lupa Pak Muslim Barusan Fokus Pertanyaan Ke PTK Saja Pertanyaan Pertanyaan Yang disampaikan Yang disampaikan oleh Peserta PPG Yang Lain Terkait Dengan Daftar Pustaka Untuk Penulisan Daftar Pustaka Itu Apakah Nanti Pake Footnote Apa Innote Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Ini Masih Terkait Dengan Pelaksanaan PPL Nanti Yang Pemahaman Saya Mulai Kemarin Itu Hanya Dilaksanakan Satu Kali Pak Jelas Pada Ini Jadi Sebelumnya Modul Itu Saya Susun Hanya Untuk Satu Pertemuan Nanti Dicoba Untuk Previsi Lagi Dijadikan Beberapa Pertemuan Karena Memang Untuk Modul Yang Saya Buat Itu Hanya Satu TP Pak Terkait Dengan Akikoh Dan Kurban Yaitu Di Kelas Sembilan Sekolah Mendengah Pertama Kemudian Ini Dari Penjelasan Awal Ini Saya Agak Sedikit Bingung Bahkan Gagal Faham Pak Ini Terkait Dengan Pelaksanaan PT Kai Tersebut Ini Seakan Akan Mohon Maaf Ini Untuk Semester Yang Sekarang Ini Kan Masih Belum Berjalan Pak Di Sekolah Saya Masih Mulai Besok Saya Akan Ini Tidak Ada Masalah Kemudian Dipaksakan Untuk Memunculkan Masalah Dengan Tuntutan PTK Ini Pak Ini Yang Saya Bingungkan Kemudian Terkait Dengan Perencanaan Waktu Pelaksanaan Pembelajaran Tersebut Pak Pang Yang Awalnya Saya Rencanakan Satu Pertemuan Ini Kan Harus Dirubah Juga Karena Tadi Saya Menyimak Ada Beberapa Apa Istilahnya Itu Beberapa Pertemuan Terkait Dengan Materi Ini Memahami Ketentuan Pelaksanaan Akikoh Dan Kurban Nah Disitu Saya Hanya Menjabarkan Tentang Ketentuannya Nah Disini Titik Tekannya Kalau Tadi Disampaikan Boleh Menggabungkan Dari Beberapa Metode Kan Begitu Pak Terkait Dengan Materi Itu Apakah Boleh Dipilah Misalkan Karena Disitu Berkaitan Dengan Dalil Apakah Boleh Yang Pertama Itu Menganalisis Atau Mengidentifikasi Terkait Dengan Dalil Kemudian Yang Kedua Itu Terkait Dengan Ketentuan Pelaksanaannya Pak Itu Saja Terima Kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Baifah Yang pertama Tadi Sorry Yang pertama Tadi Yang terakhir Yang ingat Terkait Dengan Kutipan Apakah Itu Yang pertama Memang 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 ada Pilihan 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 Dalam Pengutupan Ada yang Pakai Innote Dalam Kurung Yang saya Contohkan Tadi Ada yang Pakai Footnote Atau Cetetan Kaki Di bawah Bisa Memilih Salah Satu Bapak Ibu Tapi Kalau Di UIN Ini Lumrah Itu Pakai Footnote Kalau Mahasiswa Kami Di WIN Itu Pakainya Pakai Footnote Semua Memang Karena Detail Tapi Kalau Bapak Ibu Memilih Pakai Innote Silahkan Tapi Harus Ragam Yang Gak Boleh Itu Campuran Ada Innote Ada Footnote Cuma Jadi Satu Nyari Di Google Dapat PDF Oh Footnote Masukkan Footnotenya Dapat Beda Tapi Isinya Innote Masukkan Innote Itu Yang Gak Boleh Bapak Ibu Kalau Pakai Innote Innote Semua Kalau Pakai Footnote Semua Di WIN Lumrah Pakai Footnote Nah Terserah Sudah Yang kedua Terkait Dengan Modulnya Satu Pertemuan Ditambah Jadi Dua Pertemuan Bisa Dipecah Lagi TP Itu Kan Yang Dikembangkan Sendiri Oleh Lembaga Boleh Dipecah Pecah Menjadi Sepuluh Lima Atau Berapa Terserah Disesuaikan Dengan Alokasi Wakunya Misalnya Kurban Apa Namanya Tadi Kurban Dan Agikoyang Misalnya Itu kan Bisa Dipecah Pecah Pertama Pengertiannya Yang Kedua Dalilnya Yang Ketiga Ketentuannya Sampai Tata Cara Tata Cara Pelaksanaannya Sampai Hikmahnya Kan Banyak Itu Menjadi Banyak Banyak Sub Materi Itu kan Bisa Dijadikan Tiga Pertemuan Bisa Jadi Gitu Kok Hanya Satu Pertemuan Berarti Memecahnya Kurang Rinci Disitu kan Pak Untuk Di modul Itu Saya Coba Karena Kemarin Itu Hasil Menerawang Pak Jadi Saya Seperti Itu Dalam Kegiatan Kegiatan Pembelajarannya Itu kan Berdasarkan Minat Dan Gaya Belajar Dalam Kegiatan Itu Saya Pecah Berdasarkan Gaya Belajar Kinestetik Kemudian Auditori Dan Sebagainya Itu kan Dipecah Jadi Tiga Pak Nah Kemudian Dalam Kegiatan Tersebut Berdasarkan Gaya Belajar Saya pakai Contextual Teaching And Learning Dengan Metode Diskusi Pak Dengan Media Pembelajaran Video Kemudian Ada Suara Saya Dengarkan Kemudian Pakai Kota Konsep Meeting Itu Pak Nah Disitu Saya Coba Ini Satu Pertemuan Barangkali Selesai Jadi Semua Materi Saya Selesaikan Itu kan Anggapan Saya Ini Praktek Kan Begitu Nah Kemudian Ada Pergembangan Lagi Disini Dipecah Menjadi Beberapa Siklus Berarti Disini Penekanannya Bukan Hanya Kepada Penguasaan Materi Yang Dipecah Jadi Beberapa Pertemuan Tapi Lebih Kepada Efektivitas Penggunaan Strategi Dan Metodenya Berarti Pak 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 Kusairi Ini Guru Yang Sakti Sebenarnya Materi Yang Begitu Banyak Ditempuh Dalam Satu Pertemuan Dengan Mewacem Macem Tadi Medianya Mewacem Macem Metodenya Mewacem Macem Malah Tidak Fokus Pak Jadi Lebih Baik Fokuskan Metodenya Yang Mana Medianya Yang Mana Satu Saja Materinya Materi Yang Mana Satu Pertemuan Itu Jadi Gini Pertemuan Yang Baik Satu Pertemuan Materinya Itu Sempit Sempit Itu Tapi Mendalam Itu Lebih Baik Daripada Luas Tapi Hanya Permukaannya Saja Jadi Gitu Nanti Itu Dipecah Lagi Pak Nah Pertemuan Pertama Hanya Dalil Saja Jadi Gitu Mungkin Itu Siap Bisa Dipahami Pak Bisa Dipahami Kalau Terkait Masalah Nanti Pak Nino Aja Yang Jawab Saya Itu Gini Lucunya Guru Lagi Megang Kepala Kenapa Bapak Ibu Lagi Nyari Masalah 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 Kok Dicari Sudah Banyak Masalah Kok Masih Mencari Masalah Banyak Masalah Yang penting Semangat Sudah Luar Biasa Ya Siap Yang Lain Terima kasih Pak Busairi Pak Imran Selanjutnya Ada Pak Kamal Fahri Silahkan Baik Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Bisa Pertanyaan saya Untuk Yang pertama Untuk Doktor Bapak Doktor Imran Itu Yang dikerjakan Itu Proposal Duluan Apa PTK Bapak Yang Pertanyaan Nomor Dua Seperti Yang Pertanyaannya Bapak Ahmad Busairi Tadi Itu Di Kelas Saya Kan Sudah Siswa Saya Sudah Naik Kelas Untuk Penelitiannya Itu Saya Harus Meneliti Siswa Baru Atau Siswa Yang Sudah Naik Kelas Itu Itu Pertanyaan Untuk Bapak Doktor Imran Yang Kedua Untuk Bapak Nino Ini Terkait Dengan Mekanisme Kontrehensif Apa Gira-gira Persiapan Yang Harus Kami Sebagai Peserta PPG Persiapkan Sebelum Menghadapi Uji Komprehensif Kemudian Mekanismenya Itu Bagaimana Itu Saja Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Pertama Tadi Proposal Dulu Atau Proposal Dulu Dari Tahapannya Sudah Kata Menamanya Dimana Proposal Dulu Proposal Kemudian Nanti Diterapkan Waktu Penerapan Siklus 1 Siklus 2 Itu Menerapkan Proposal Yang sudah Kira Buat Jadi Proposal Itu Rencana Rencana Aksion Atau Penerapan Siklus Jadi Gitu Tapi Tapi Untuk laporan, utuh, jadi itu tapi, apa ya lho, pak kok, ini kan mendahului takdir, saya bilang begitu iya pak, punyanya ini pak, ini saya upload semua mendahului takdir, jangan sampai terjadi lagi begitu ya, mau tugasnya proposal kok yang di-upload laporan cak lampirannya itu terus, apa tadi yang kedua, yang diteliti tasarannya, ya siswa yang waktu bulan Agustus nanti itu sudah real lah ya, siswa real bukan siswa imajiner nanti pas siswa siswa imajiner nanti waktu tahap review, itu kadang dosenya detail itu, siswanya ada berapa, namanya siapa, gitu malah kelihatan banget kalau siswa imajiner, jangan sampai terjadi real ya, belajar yang real mungkin itu ya, monggo pak Nino siap bapak pak Nino nanti sekalian penjelasan atau mau dijawab sekarang ini nanti ya, sis, kalian oke, baik nanti penjelasannya Pak Kamal Fahri terkait teknis pelaksanaan peer teaching uji komprehensif dan lain sebagainya selanjutnya ada ibu dengan akun Zoom PC silahkan terakhir Pak Hasan Udin nanti lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi pertanyaan saya hanya satu Bapak terima kasih atas waktunya yang saya tanyakan disini tadi saya sempat melihat tentang sistematika laporan PTK disitu terlampir ada lampiran satu modul ajar setiap siklus yang saya tanyakan disini itu yang di-upload itu kan setiap siklus itu minimal ada dua modul ajar kan ada siklus satu dan siklus dua yang saya tanyakan disini apakah kita melampirkan di lampiran satu itu empat modul ajar atau cukup dua modul ajar sesuai yang kita PPL-kan begitu saja Bapak oke terima kasih untuk lampiran itu dua saja jadi intinya satu siklus satu saja tidak apa-apa jadi satu siklus satu modul ajar yang dilampirkan itu kemudian yang lain-lain itu ya menyesuaikan ya kayak instrumen apa yang mau dipakai itu kan yang saya sampaikan itu yang lengkap ya Bapak Ibu nanti misalnya ada instrumen yang tidak dipakai misalnya tidak apa-apa tidak usah dilampirkan jadi gitu ya terakhir Pak Hasan Udin silakan terima kasih Pak ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam ini pertanyaan ini Bapak keterkaitan di terana jenis penelitian apakah boleh di jenis penelitian itu saya menggunakan bagan jenis penelitian Bapak Ibu yang pertama terus yang kedua ini ini saya saya kutip lagi pembicaraan Bapak tadi itu menerhuli takdir nah jenis penelitian ini waktunya itu sudah saya taruh yaitu 21 Juni untuk siklus satunya sampai 27 Juni siklus membuat siklus ini bisa lebih dari dua atau cuma dibatasi sampai di siklus satu dan siklus dua seperti yang dimunculkan pada lembaran kerja sesuai mungkin untuk sementara itu pertanyaan saya Bapak saya memberikan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik Mbak Iva yang pertama tadi bisa ditastin ini saya kurang dengar yang pertama tadi jenis penelitiannya boleh tidak beliau pakai bagan desain pelajaran gitu Pak Hasan Odin bagan desain maksudnya saya menggunakan bagan desain penelitian itu Bapak oh penelitian sorry boleh ya memang memang ditampilkan bagan desainnya itu lebih baik jadi memang bagan desain PTK itu itu macam-macam ada yang muter-muter sampai seberapa kali ada yang cuman singkat hanya 4 4 tahapan macam-macam silahkan yang penting menggunakan action research modelnya itu bagannya itu macam-macam silahkan yang penting ada teorinya menggunakan bagannya siapa jadi gitu yang kedua tadi itu apa namanya siklus Pak boleh lebih ini saya mengatakan siklus ideal PTK itu gini lah kaedahnya kan kita di awal sudah menentukan indikator keberhasilan ya kan kemudian diterapkan lah kan sebelum itu kan ada prasiklus namanya atau asesmen awal kan sudah dikerjakan nah kemudian siklus 1 diterapkan ya kemudian direfleksi hasilnya bagaimana oh belum mencapai indikator keberhasilan tadi misalnya indikator keberhasilannya 80 siswa 85% siswa harus tuntas misalnya oh belum 85% terapkan lagi siklus 2 idealnya kok masih belum mencapai 85% lanjut lagi siklus 3 lanjut lagi siklus 4 5 dan seterusnya itu idealnya begitu sampai mencapai ketuntasan atau indikator keberhasilan nah karena ini apa namanya bersamaan dengan kegiatan PTK ya PPG ya jadi minimal 2 disampaikan disesuaikan dengan kegiatan PPL nanti disampaikan aja 2 jadi gitu ya siklus 1 siklus 2 tambah 3 tidak apa-apa pra siklus siklus 1 siklus 2 boleh begitu jadi gitu kalau yang ideal memang kaidah PTK ya terus sampai tuntas jadi gitu itu Pak Hasanuddin dari mana dari timur dari Lombok dari Lombok NTT NTT Pak NTP luar biasa di NTP ya keterkaitan saya yang pertanyaan yang ketiga dari Bapak itu saya kan membutuhkan kembali apa yang disampaikan oleh Bapak sudah mendahuli takdir karena disitu saya sudah membuat rentangan waktu mungkin ini kan sudah mendahuli takdir ya itu dijelis penelitian tadi itu rentan waktu maksudnya ini rentan waktu rencana yang akan datangkan itu Pak ya menyesuaikan rentang waktu selama kegiatan BPL itu saja mulai kapan kegiatan BPL itu kalau saya disini siklus satunya 21 Juli ini kan sudah mendahuli takdir mungkin untuk proposal untuk proposal pakai rentang saja tidak usah dikasih siklus 1 tanggal sekian tidak usah mulai sekian sampai sekian untuk proposal nanti untuk laporannya baru ditentukan jangan mendahului takdir tadi apalagi mendahului data-datanya sabab 5-nya sudah selesai dulu terima kasih banyak Bapak oke ya sudah jelas Pak Hasanuddin mungkin sudah cukup Pak Nino ya silahkan Pak Nino mungkin closing statement Pak Imran Fauzi sebelum kita ke Pak Nino oke terima kasih sebagai penutup kata ya ingin saya sampaikan bahwa jangan menganggap dalam membuat penelitian itu sulit ya Bapak Ibu semuanya sebenarnya itu telah melaksanakan penelitian setiap hari sebenarnya ya oleh karena itu sekarang diformalkan di sistematika ya secara ilmiah supaya apa namanya kedepannya bisa mengembangkan sendiri ya karena Bapak Ibu kedepan ditutup untuk selalu menjadi lebih baik karena asa ungkapan profesional itu adalah proses dimana hari ini lebih baik dari hari kemarin hari esok lebih baik dari hari ini itu dikatakan sebagai guru yang profesional terus belajar jadi seperti itu mungkin itu dari saya dilanjutkan oleh Pak Nino saya akhiri mohon maaf apabila ada kata dan sikap yang kurang berkenan terima kasih semangat semuanya ya Bapak Ibu semoga bisa lulus 100% ya amin ranking 1 lah nasional terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kami aturkan kepada Bapak Dr. Imran Fauzi MPD yang sudah menjelaskan terkait penulisan proposal PTK kemudian laporan akhir penelitian tindakan kelas ini sangat teknis juga tadi beliau menjelaskan kepada para peserta yang bertanya dan Alhamdulillah saya kira sangat jelas Bapak Ibu jadi perlu diingat menurut beliau profesional itu adalah proses jadi jangan lelah untuk senantiasa belajar semangat semoga nanti bisa lulus PPG ini 100% selamat menikmati